Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua, yang terhormat Sedeb, para koordinator serta subkoordinator dan para kelp yang hadir pada hari ini. Terima kasih. 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 kemudian arahan dan juga bimbingan nanti, mungkin silakan nanti bertanya kalau yang kurang paham, sehingga nanti benar-benar kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai ASN. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kesedihan Pak Asdeb untuk menyampaikan tentang manajemen kinerja dan SKP ini kepada kita semua. Dan waktu dan tempat, kami persilahkan Pak Asdeb. Ya, makasih Pak Gustia ya, Pak Gustia. Betul Pak, panggilannya Wirman aja Pak. Oh Pak Wirman ya. Iya. Ijin Pak SES, dijen Pak. Kami lanjutkan. Tes dulu suara saya masih terdengar, bagus ya? Terdengar merdu, Pak DG. Ya, kalau di layar sih notifikasi sih unstable gitu kan, makanya saya, waduh, lancar ini. Pak SES, Pak Wirman, dan seluruh tim yang hadir, saya lihat ini ada 226 ya, berarti unit di daerah ya ada juga ya? Iya, iya Pak Pak Asdeb, mungkin dapat kami laporkan Pak, yang hadir adalah dari pusat dan unit pelaksana teknis kita di daerah hadir pada saat ini. Iya, iya Pak. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya, masih suasana PPKM ini, kita lanjut lagi. Masih PPKM sampai 23 ya, Pak Wirman ya. Iya, tanggal 23, Pak. Tapi kita tetap, benar-benar, sehat semua teman-teman di pengelolaan laut ya, Pak Wirman ya ini ya, Pak Wirman ya. Betul, Pak. Betul, tadi disampaikan Pak SES bahwa kita saat ini sudah memiliki kebijakan baru ya, PP-nya PP30 tahun 2019. 2019 dan permenpannya, permenpan 8 tahun 2021. Nah, PP30 ini memang rekan-rekan ini PP yang, PP baru lah ya, 2019 itu. Ini masih tergolong baru, PP-nya. Dan, tapi kalau kita mau kita runtut seperti dikatakan Pak Wirman, PP ini termasuk terlambat, Pak Wirman. Ternyata, anggap lambat lah ya. Jadi, kenapa? Karena Undang-Undang V itu hanya untuk 2014. PP-nya 2019, 5 tahun. Kemudian, petunjuk pelaksanannya, permenpan-nya 2021. Jadi, udah hampir 7 tahun baru mau kita laksanakan nih. Jadi, suasana kebatinannya bisa lain nih, Pak Wirman. Kalau betul yang dikatakan Pak Wirman ya, kalau kita mau milik Undang-Undang V itu sebetulnya, Undang-Undang V ini di tahun 2014 itu semuanya termasuk Undang-Undang yang cukup reform lah ya. Nah, mungkin kalau menurut saya ini paling reform di 2014. Karena apa, dia benar-benar ingin menjawab lah ya, menjawab berbagai hal terkait dengan ASN yang memang dikritik. Banyak dikritik di sana-sini, Pak Wirman. Itu betul, ASN kita itu banyak dikritik di sana-sini. Dan 2014 ini juga masukkan dari hasil reformasi birokrasi dan berbagai stakeholder ini memang yang dijawab di Undang-Undang V 2014. Idealnya sih sebetulnya 2016 sudah keluar PP ini kan. Jadi, adanya kita sudah bisa melaksanakan. Tetapi, dinamika yang ada ternyata Undang-Undang V 2014 ini Undang-Undang yang cukup reform ya. Dulu yang membidan, apa, yang menjadi bidan itu dulu Profesor Eko Prasojo ini ya. Dulu Wakil Menteri PAN-RB ini. Ini bukan main ini ya, hasil dari Pak Eko. Namun ya itu tadi, ternyata kebijakan di bidang ASN ini ya kalau kita mau runtut lagi Pak Wirman paling banyak gitu kan. Mungkin, maaf, mungkin tumpang tidik gitu kan. Dan, apa, kait-mengkait lah gitu, kait-mengkait. Sehingga PP 11 2017 itu tentang manajemen PNS ini yang amanah ya. Turunan dari Undang-Undang V itu ya PP paling berat yang pernah dihasilkan ini PP 11 ini. Tentang manajemen PNS. Itu juga mengamanahkan lagi bahwa penilaian kinerja nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi ada amanah PP, PP mengamanahkan PP. Sampai kayak begitu Pak Wirman. Nah, akhirnya jadi juga lah 2019 itu PP 30 tentang, PP 30 2019 tentang penilaian kinerja. Kita harapkan, PP ini bisa menjawab berbagai pertanyaan, berbagai kritikan, begitu kan. Yang selalu disampaikan kepada kita semua, kepada ASN, tentang penilaian kinerja. Jadi, PP ini, PP yang istilahnya dikasihkan beban, tapi di ujung Pak Wirman gitu kan. Jadi, permasalahan ASN itu adalah permasalahan penilaian kinerja. Makanya dibebankan di PP 30 gitu kan. Udahlah, bebankan aja di penilaian kinerja, karena penilaian kinerjanya yang nggak benar gitu. Padahal kita tahu, bukan penilaian kinerja yang nggak benar. Awalnya juga mungkin harus kita perbaiki. Jadi, perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan pembinaannya, itu kan harus diperbaiki. Tetapi, kenapa PP penilaian kinerja yang menjadi beban gitu kan. Ini juga harus kita sama-sama pahami. Kita pelajari, jadi kawan-kawan tolong dibaca PP 30 itu ya, pelan-pelan tolong dibaca. Karena ini PP ini, saya katakan tadi ya, PP yang ingin mereform tentang penilaian kinerja. Upayanya sudah bagus PP 30 ini ya. Jadi, kalau kita lihat semangat PP 30 ini bukan main, ingin mereform. Tetapi, kalau Bapak Ibu baca lagi, mungkin masih ada saja yang kurang, lemah. Itu harus kita akui memang, PP 30. Nah, PP 30 ini ingin mereform atau memperbaiki PP 46 tahun 2011. Ya, yang bicara tentang penilaian kinerja dulu namanya prestasi kerja. PP 46 ingin mereform yang DP 3, DP 3 itu Pak Wirman gitu kan. Dikatakan DP 3 itu nggak reform, betul. Begitu PP 46 turun 2011. Akhirnya hasil evaluasi mengatakan ini juga nggak reform, gitu kan. Karena apa? Karena SKP yang dibuat minggu PP 46 ya cuma mikirin akhir tahun saja buat, gitu kan. Form SKP disediakan, kemudian di-input, diisi, dinilai, sodorkan tanda tangan, begitu. Jadi, dan nilainya pun harus naik, gitu kan. Jadi, PP 46 dengan SKP yang baru saat itu ya ternyata ini nggak jauh berbeda dengan DP 3 ini. Mirip-mirip ini sebetulnya, begitu kan. Jadi, pertama, dia kesannya formalitas, gitu kan. Jadi, diisi, gitu kan. Nilainya tiap tahun naik, gitu. Minimal harus baik. Dan kalau kita cek, malah yang baik dikit, yang banyaknya sangat baik. Dan baik sekali malah SKP-nya. Dikatakan ini nggak reform. Kenapa nggak reform? Menurut revolusi RB, reformasi birokrasi, ini nggak nyambung. Organisasi capaiannya biasa-biasa saja. Kadang tidak mencapai, gitu kan. Hanya 50 persen, hanya 40 persen. Sementara penilaian kinerja individu, semua tercapai. Baik sekali, sangat baik, gitu. Nah, ini nggak nyambung. Itu catatan yang beberapa tahun kita terima. Dan itu merupakan kita akui sebagai kelemahan kita. Bahwa capaian atau kinerja organisasi memang nggak nyambung dengan individu. Karena kalau evaluasi reformasi yang dipegang kan ujungnya, dokumennya. Ya dokumen yang ada ya cuma SKP itu kan. Kita buka SKP-nya, ternyata ya itu tadi. Nilainya baik sekali, sangat baik. Sudah naik semua tiap tahun yang tadinya 85 jadi 90. Yang namanya 90, 95 terus, begitu. Tiap tahun naik. Sementara capaian organisasi biasa-biasa saja. Nggak tercapai kadang-kadang. Nggak jelas capaiannya, nggak jelas ukurannya. Nah ini menjadi kritikan-kritikan kita, ASN. Ya kita lagi yang ketiban. Tidak benar lagi ASN-nya, begitu kan. Nah penilaian kinerja ini memang bunyinya penilaian kinerja. Namun kalau kita baca PP30 dan Permenpan 8, ternyata nggak sesederhana itu. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, yang dipikirkan itu bukan penilaiannya. Justru awalnya seperti apa, gitu kan. Yang direncanakan seperti apa. Nah makanya di dalam PP30 ada satu amanah di pasal 60 yang paling penting. Namanya tentang sistem manajemen kinerja. Artinya sebelum kita melakukan penilaian kinerja, semua instansi harus membangun dulu sistem manajemen kinerja PNS. Dan ini memang kita belum punya. Sistem manajemen kinerja PNS kita belum punya. Sistem manajemen kinerja individu itu harus dibangun dulu. Nah ini yang mungkin tolong kawan-kawan nanti dibaca lagi ya. PP30, Permenpan 8, jangan sampai nggak baca gitu kan. Jangan sampai nggak dibaca. Karena PP30 maupun Permenpan 8 ini nggak bisa dipisahkan ini. Kebijakan ini. Dan harus benar-benar kita lihat gitu kan. Kita buka lembar-lembar dan tantangan yang memang ini juga masih ada kelemahan-kelemahan. Kemungkinan akan kita evaluasi 2 tahun. Paling tidak 2 tahun lah. Sesuai dengan mekanisme kebijakan itu 2 tahun harus kita evaluasi. Baru aja kita mau laksanakan 2021 udah pikirin evaluasi. Nah, kembali Bapak-Ibu sekalian bahwa sistem manajemen kinerja PNS ini yang diminta segera dibangun. Karena apa? Kita belum punya nih. Kita belum punya. Nah, sistem manajemen kinerja PNS ini diharapkan Pak Wirman dan kawan-kawan ini mengajak masing-masing satu-satunya individu PNS. Jadi masing-masing individu PNS diajak dengan sistem manajemen kinerja PNS. Ini PNS itu yakin bahwa kinerja saya akan meningkat dengan sistem ini. Tadinya nggak ada sistem, ya ada sistem manajemen kinerja individu PNS. Diharapkan ini meningkat. Jadi sistem manajemen kinerja ini diharapkan menjadi ekspektasi dari masing-masing individu PNS. Jadi individu PNS harus berekspektasi bahwa dengan sistem ini dijamin. Kami yakin bahwa kinerja kami akan meningkat. Itu yang perlu kita sampaikan Pak Wirman dan kawan-kawan. Jadi kembali kami anggap teman-teman di pengelolaan laut ini belum berkinerja, bukan. Tetapi kita sedang memperbaiki saja sebetulnya, memperbaiki bagaimana kinerja kita akan kita tampilkan. Betul yang dikatakan tadi, ujung-ujungnya SKP. Tetapi kita jangan berpikir bahwa mana form SKP, bagaimana. Nah, jangan. Jadi jangan sampai kita perlu pikir ujungnya form SKP-nya bagaimana. Tetapi yang kita pikir, sistemnya ini seperti apa sih? Individu PNS untuk memahami sistem, itu yang paling penting. Dan itu yang dikritik oleh stakeholder-stakeholder kita, memang kita belum punya sistem yang bagus. Sistem manajemen kinerja ini belum ada. Belum bagus. Nah, PP46 yang lama itu, itu bukan sistem manajemen kinerja? Belum. Begitu kan? Karena apa? Ya itu tadi. Ujungnya ya cuma bagaimana ngisi SKP, yang tadinya baik, naik, berapa. Begitu tiap tahun. Nah, ini dianggap ini bukan sistem ini. Kalau sistem berarti harusnya ada effort, ada perbaikan, ada feedback, begitu kan, dan macam-macam. Nah, di dalam sistem manajemen kinerja PNS, menurut PP30 dan sistem manajemen kinerja PNS sendiri, ada permenpannya. Jadi, menurut PP30, disusun satu sistem manajemen kinerja PNS dalam bentuk permenpan RB. Nah, ini permenpan 8-2021. Ada empat siklus. Kalau Bapak-Ibu nanti baca permenpan, ada empat siklus. Paling tidak lah ada empat siklus yang harus dipahami oleh masing-masing individu PNS. Yang pertama adalah siklus perencanaan kinerja. Siklus perencanaan kinerja. Yang kedua adalah siklus pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini ada pemantauan, pembinaan. Ini lengkap lah ya di siklus nomor dua. Yang ketiga, penilaian. Ini yang kita ingin bahas sebetulnya di penilaian. Kemudian, siklus keempat tindak lanjut. Tindak lanjut ini sebetulnya terkait dengan sistem penghargaan. Sistem reward-nya itu ke depan seperti apa. Nah, dari empat siklus ini, siklus pertama adalah siklus yang harus mendapat fokus perhatian. Kalau di bobot ya mungkin dia bobotnya lebih besar dibanding tiga siklus yang lainnya. Karena apa? Karena kalau siklus perencanaan ini kurang pas, kurang baik, kurang ideal, dampaknya di siklus kedua. Ini nanti yang dilaksanakan sesuatu yang memang direncanakan dari awal kurang ideal. Yang dinilai juga terdampak. Akhirnya yang dinilai ya begitu-begitu aja. Nggak ideal. Kemudian keempat ya lebih kasihan lagi. Akhirnya penghargaan. Anda ikatan hati ada penghargaan, jangan-jangan diberikan kepada orang yang salah. Yang nggak berkinerja dapat penghargaan, yang berkinerja justru nggak dapat penghargaan. Nah, empat siklus inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, tadi saya katakan siklus pertama adalah perencanaan kinerja. Nah, individu PNS kami ajak benar-benar mendalami sekali ya di siklus perencanaan. Karena apa? Karena di siklus perencanaan inilah sebetulnya sebetulnya awal kita lah. Awal kita. Tantangan kita tuh sebetulnya di sini. Di perencanaan ini. Di dalam siklus perencanaan kinerja nih, seorang individu PNS harus mulai membiasakan diri dengan penyelarasan kinerja. Dia harus mulai melakukan penyelarasan kinerja. Seorang individu PNS di sini harus bisa memahami, saya ini sebetulnya berkontribusi atau tidak sih kepada unit saya, berkontribusi tidak sih kepada organisasi saya, kepada atasan langsung. Ya, ini di sini penyelarasan kinerja. Jadi, akan ketahuan mana individu PNS yang belum berkontribusi atau tidak berkontribusi di sini sebetulnya. Sama juga dengan pimpinan. Dia ingin menggerakkan agar individu-individu PNS bisa mensupport, mensupport kepada organisasinya, kepada unit kerjanya. Oleh sebab itu, penyelarasan kinerja ini benar-benar sesuatu yang harus dibahas dan menjadi budaya kita. Jadi, dibahas bukan hanya sekali setahun, kayak bikin SKP yang lama, tapi dibahas terus-terusan. Kalau perlu tiap minggu, dibahas. Tiap bulan, gitu kan. Tiap hari, gitu ya. Kalau misalkan dimungkinkan ya. Jadi penyelesaian gini dia. Supaya ekspektasi pimpinan itu ketemu dengan ekspektasi dari individu, masing-masing individu. Bahwa pimpinan kita, JPT kita maunya itu. Kita berstrategi, berkinerja, harus ketemu. Nah ini yang memang sistem ini dulu nggak ada. Sehingga kita hanya akhir tahun aja dipertemukan dengan form SKP. Tau-tau disodorkan, suruh parap, suruh tanda tangan, gitu kan. Dan nilainya sudah ter... Kadang-kadang yang isi nilainya itu ya pejabat pegawai-pegawai, masing-masing pegawai malah ya Pak Wilman ya. Sekarang nggak. Sekarang kita coba desain tidak seperti itu. Jadi penyelesaian kinerja ini sebetulnya sudah mulai ini. Sudah dimulai ya. Tentunya kawan-kawan di pengelolaan laut juga saya kira juga sudah mulai ini. Jadi kalau kita bicara penyelesaian kinerja, seorang individu PNS itu harus bisa memahami satu cascading lah katakan. Ini yang paling mudah dulu ya. Ini cascading yang paling mudah. Jadi seorang individu PNS seyogianya dia sudah bisa memahami sejak di RPJMN. Ini ideal sekali kalau individu PNS bisa membaca RPJMN dan dia bisa memahami apakah kementeriannya ini strategis nggak di RPJMN. Kementeriannya ini penting atau tidak? Kalau penting, apa KPI-KPI dari kementeriannya? Kontribusi dari kementeriannya ini apa? Ini penting. Nah dengan dia memahami demikian strategis kementeriannya, dia akan lebih mudah juga memahami rencana strategis. Apakah rencana strategis kementerian, rencana strategis eselon satu. Maka terus sampai ke bawah dia ngerti. Demikian strategisnya. Dan kita harapkan sampai di perjanjian kinerja atasan langsungnya pun dia paham. Karena atasan langsungnya, JPT-nya inilah sebetulnya menunjukkan apa indikator kinerja utama dari masing-masing JPT-nya. Ini yang mau kita support. Bagian ini sebetulnya yang paling penting. Jadi memahami perjanjian kinerja, tapi didahului dengan memahami RPJMN, memahami RINSA. Nah dari perjanjian kinerja inilah nanti kita akan membagi kinerja ke masing-masing individu. Jadi kalau ditanya Pak, SKP kita itu dari mana? Awalnya. Ini dari perjanjian kinerja. Individu. Memang kami nggak membahas RPJMN, nggak membahas RINSA, juga nggak membahas PK. Kami hanya membahas bagaimana PK ini nanti diturunkan ke kita, ke individu-individu. Nah PKJPT, PK Direktur kita ini kan nanti kalau menurut Permen PAN 8, dia akan otomatiknya mencerminkan SKP JPT. Paling tidak. Jadi minimal PKJPT itu akan menjadi SKP JPT. Berarti SKP JPT nanti bisa berkembang. Bisa. Nanti bisa ada catatan, ada tambahan-tambahan. Tapi PK itu standar. Harus masuk ke dalam SKP JPT. Harus, katakanlah itu role model banget gitu kan. Jadi itu pasti akan menjadi SKP JPT. SKP JPT ini yang akan kita dukung, yang akan kita support, yang akan kita kontribusikan dari masing-masing individu. Keskading ini sudah familiar dan kami anggap ini sudah terstruktur lah di pengelolaan laut. Mudah-mudahan harapan saya begitu. Sehingga kita hanya menjaga saja bagaimana SKP JPT ini akan turun ke individu-individu dengan baik. Itu sebetulnya yang kita inginkan. Yang kita inginkan. Jadi jangan pernah khawatir. Kita pernah keskading betul. Kita sudah pernah keskading dan itu kita anggap juga pasti kita juga sudah berkinerja. Jadi jangan ada rasa khawatir. Kita nggak berkinerja. Kita sudah berkinerja. Dan kita pernah melakukan mekanisme keskading. Sehingga saya perhatikan ada beberapa kementerian yang bikin perjanjian kinerjanya pun sampai individu. Perjanjian kinerja individu sudah ada. Namun demikian, karena kebijakan tentang SKP waktu itu belum dirubah, sulit. Perjanjian kinerja individu untuk diintegrasikan ke dalam SKP. Sulit. Jadi perjanjian kinerja individu ada sendiri. SKP buat sendiri. Nggak nyambung. Itu yang dievaluasi. Bahwa kinerja individu nggak nyambung dengan kinerja organisasi. Karena perjanjian kinerja individu yang memang nggak bisa, belum pernah, tidak diintegrasikan ke SKP individu. Hal seperti inilah yang ingin kita jawab merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan di awal tadi. Bahwa ke depan kinerja individu pasti link, pasti dalam rangka mendukung unit kerja, mendukung organisasi, mendukung atasan langsung. Kita harus jawab itu. Sehingga paling tidak SKP-nya pun nanti pasti mendukung itu. Nah di dalam PP30 dan Permenpan 8, untuk melakukan cascading, penyelaskan kinerja, kita diharapkan melakukan suatu dialog kinerja. Dialog kinerja ini sesuatu yang ditekankan sekali di dalam PP30 dan Permenpan 8 kami. Jadi seorang pimpinan, CPT, harus bisa memimpin, mengawal, menjaga dialog kinerja ini. Bagaimana dia menjelaskan kinerja organisasi, indikator kinerja organisasi, indikator kinerja utama. Kemudian bagaimana IKU nanti akan dijawab, direspon oleh individu-individu, kita-kita ini. Berarti nanti kita ketemu indikator kinerja individu. Ini yang saya tahu kan, bahwa penyelarasan kinerja, kedepannya, itu harus dilakukan melalui mekanisme dialog kinerja. Bagaimana masing-masing individu memahami bahwa saya ingin berkontribusi dengan baik, dengan tepat, nyambung, link, dengan organisasi. Dialog kinerja. JPT pertama lah, paling tidak yang nanti akan memimpin dialog kinerja ini. Jadi penyelarasan kinerja, kita jaga benar ini. Siklus pertama tadi. keberhasilan dari dialog kinerja, menurut permen PAN 8, paling tidak nanti kita coba susun dalam suatu bentuk metrik, namanya metrik peran hasil. Jadi dialog kinerja, kita akan akan lakukan, keberhasilan dialog kinerja ini adalah dibuktikan kalau bahasa sehari-hari kita ya evidencinya apa, Pak? Nah inilah evidencinya metrik peran hasil. Jadi ada metrik peran hasil. Jadi di dalam metrik peran hasil yang saya katakan tadi merupakan bukti keberhasilan dialog kinerja, itu nanti ada gambaran ekspektasi pimpinan. dialog kinerja ini adalah bentuk ekspektasi pimpinan tentunya. Pimpinan memimpin suatu dialog kinerja dan pasti yang tampil adalah isinya ya ekspektasi-ekspektasi pimpinan. Nggak mungkin. Awalnya pasti isinya ekspektasi pimpinan. Saya ingin ini, saya ingin cepat, saya ingin berkualitas, saya tidak ingin lelet, saya tidak ingin lama, itu semua pasti akan muncul di dalam dialog kinerja. Nah dalam dialog kinerja inilah nanti akan bisa kita identifikasi ya. Pertama tadi ekspektasi pimpinan, ya sudah bisa kita identifikasi maunya bapak ini apa, ketemu, kualitasnya seperti apa, kecepatannya seperti apa, itu sudah pasti ketemu kan. Nah kemudian kita identifikasi pula peran masing-masing individu dan hasil dari masing-masing individu. Output dari masing-masing individu apa. Jadi nanti kalau kita baca metrik peran hasil, nggak ada yang kelewatan. Semua individu pasti kebagian peran, semua individu pasti kebagian hasil yang akan dicapai. Atau output lah, kebagian output. Jadi nggak mungkin kayak yang SKP lama gitu kan. Copy paste, maaf ya, copy paste ya, sama semua isinya gitu kan. Nah sekarang nggak. Ini akan berbeda. Akan muncul ciri khas dari masing-masing individu. Harusnya begitu. Yang pasti ini mensupport atasan, mensupport unit, mensupport organisasi. Ini udah pasti. Kita akan respon. Pertanyaan reformasi birokrasi yang mengatakan nggak jelas, nggak nyambung antara individu dan organisasi. Akan terjawab. Nyambung. Kami mensupport. Di dalam matrik peran hasil kelihatan skema dari organisasi ke individu akan terlihat. Nah gambaran sederhananya adalah metik dialog inirnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Ini gambaran sederhana memudahkan kita bahwa dialog inirnya dipimpin, dikawal, dijaga kualitasnya oleh CPT. Akan disampaikan apalagi dengan kondisi kita fleksibel working ini ya, fleksibel working area, fleksibel working arrangement, apalagi itu. Ini kita istilahkan sekarang yang namanya WFI itu kan. Ini bener-bener dialog inirnya ini menjadi sesuatu yang tidak dibutuhkan sekarang. ini melalui zoom, contohnya seperti pagi ini, ini udah dialog inirnya, bagi saya, bagi saya ini dialog inirnya. Saya ingin menyampaikan berbagai kebijakan menpan-rb, ini merupakan dialog inirnya. harapan dari menpan-rb apa ya? Harapannya kan ASN menjadi lebih berdaya guna kan? Pendaya gunaan aparatur berdaya. Kalau saya mungkin kalau daya guna ya terlalu tinggi lah. Mungkin kalau saya disini ya harapan saya melalui dialog inirnya saya ya pokoknya ke depan ASN menjadi lebih smart itu aja lah kalau saya nggak usah muluk-muluk lah. Jadi saya menjadi menjadi apa? Menjadi harapan kepada teman-teman di pengelolaan laut yang menjadi smart ASN lah. Itu dulu aja lah. Berapa smart ASN? Yaudah lah nanti smart SKP dulu lah. Mungkin ya, mungkin kita nyusun smart SKP. Nah dialog inirnya inilah Bapak-Ibu sekalian yang saya katakan ini akan menjadi satu budaya kerja ya budaya yang akan dilakukan oleh kita semua. Akan kita akan berhari-hari ya berjam-jam berdialog inirnya. Udah pasti. Dengan zoom ya zoom itu adalah salah satu media dialog inirnya yang nggak kita pikirkan yang dulu itu zoom di apa ya walaupun kita fitur zoom itu sudah nempel di kita. Tapi ingat ya tahun 2020 hanya dalam waktu tiga bulan kita dipaksa untuk membiasakan diri dengan zoom. Membiasakan diri dengan IT ya. Dengan digital seperti ini ya. Nggak jangka ya. kalau kita lihat RPJMN-nya paling nggak dua tahun kalau melihat di RPJMN ya dari Bapak Penas itu paling nggak kita akan mendesain bekerja dengan basis IT. Ternyata temen kita corona itu mengajak kita hanya tiga bulan kita suruh langsung berbasis IT. ikmahnya ternyata bukan main bagi kita hari ini teman-teman pengelolaan laut ketemu dengan saya dengan tim saya ini udah bukan main bagi saya. Dan nggak terbayang lah bahwa hanya beberapa menit saja kita bisa ketemu dan pertemuan ini sangat berkualitas. Kalau menurut saya nanti akan berkualitas. Akan bagus. Ketimbang saya datang ke mana Merdeka Timur atau apa ya itu kalau KKP ini ya. Gambir. Merdeka Barat ya. Timur ya. Merdeka Timur. Timur ya Pak Firman ya. Ya Timur. Merdeka Timur ya. Ketimbang saya ke tempat Pak Firman Merdeka Timur atau Pak Firman ke Senayan ke Sudirman ke kantor saya. Bisa kalau sebelum pandemi kan tapi dengan adanya ini kita Alhamdulillah bisa ketemu 200-an lebih Pak Firman dengan kawan-kawan timnya Pak Firman begitu kan kita bisa diskusi dan bisa dialog kinerja ini ya. Saya saya apresiasi lah Pak Firman dan tim ya. Kami harapkan pengelolaan laut menjadi salah satu unit terbaik lah di KKP nanti gitu kan. Amin. Jadi ini Pak Firman dan kawan-kawan ya dialog kinerja menyampaikan berbagai hal tentang organisasi IKU organisasi strategi yang dipilih dan cascading cascading juga disini dikenalkan dalam dialog ini ada kalau kita belajar permenbang ada ada direct cascading atau non-direct cascading itu kita kenalkan lah. Mudah itu Pak Firman. Kalau direct cascading kita membagi langsung kinerja ya IKU kita JPT misalkan saya sebagai direktur target saya adalah katakanlah ini hitungan gampang dulu ya Pak Firman target saya adalah angka tangkapan ikan gitu kan angka tangkapan ikan 10.000 ton gitu kan saya sebagai JPT melakukan direct cascading udah 10.000 ton saya bagi 3 wilayah lah gitu kan wilayah 1 atau zona 1 6.000 atau 5.000 zona 2 2.500 ton zona 3 2.500 gitu intinya saya bisa mencapai 1.000 ataupun 10.000 lah ya kalau direct cascading itu membagi langsung nanti kami akan jelaskan kriteria atau apa mekanisme direct cascading bersama simulasi Pak Firman ya kalau yang non-direct cascading mungkin saya enggak bahwa target kinerja saya seribu ton nih saya enggak bagi langsung tetapi saya melalui penguatan layanan penguatan output penguatan layanan apa ya dengan teknologi tangkapan ikan begitu Pak dengan penguatan SDM di bidang pengelolaan laut jadi kita tidak membagi ton-tonnya itu tetapi kita memperkuat layanan-layanan penguatan kalau di pendidikan menguat kurikulum begitu kan nah seperti inilah kalau yang non-direct cascading saya kira gampang enggak terlalu sulit Pak Firman dan kawan-kawan ngikuti direct dan non-direct gampang nanti kalau Pak Firman baca di Permain Pantapan gampang udah non-direct dan direct cascading itu gampang hanya pertimbangan kita apakah resursusnya kita mencukupi paling itu aja penguat kita cukup kuat di resursus kita kalau enggak kuat mungkin kita pilih yang non-direct kalau instansi pemerintah rata-rata non-direct misalnya pariwisata pariwisata mungkin kita penguatan di pemasaran pariwisatanya seperti itu contoh-contohnya kemudian dengan melakukan dialog kinerja sampai kita melalui tahapan direct non-direct cascading akhirnya seperti yang saya tadi ceritakan di awal peran dan masing-masing hasil individu itu bisa diidentifikasi tidak ada yang kelewatan dan jangan sampai ada yang kelewatan karena kalau kelewatan ada individu enggak kebagian peran kalau sebenarnya enggak kebagian peran dia enggak kebagian hasil enggak mungkin dia bisa mendesain outputnya jadi disinilah sebetulnya peran identifikasi peran individu dan hasil individu bisa kita definisikan dengan jelas dengan kita mengetahui peran individu dan hasil yang akan dicapai oleh individu kita nanti akan merekam mencatat di dalam matrik peran hasil yang tadi juga di awal sudah saya katakan jadi semua itu nanti kita catat di dalam satu metrik peran hasil kita harapkan nanti sistem ini dengan aplikasi yang bagus Pak Firman jadi kita sedang bekerjasama dengan teman-teman BKN kita sedang menyiapkan aplikasi ini semudahan tidak terlalu lama sudah bisa kita segera sosialisasikan nanti dari BKN kita tinggal ikut saja sistem yang dibangun oleh teman-teman di sana dan dengan mengisi metrik peran hasil sebetulnya secara tidak langsung kita sedang menyiapkan rencana SKP kita begitu kita mengisi metrik peran hasil itu otomatik itu sebetulnya SKP kita akan terisi Pak Firman akan terisi dengan mengisi peran mengisi hasil kita nanti sudah akan akan terdesain dengan sendirinya rencana kinerja utama kita atau kinerja utama kita yang ada di SKP itu kinerja utama kita itu apa sih dan indikator kinerja individu kita apa itu akan terisi kalau kita ngomong peran kita itu sebetulnya kinerja utama kita hasil kita itu sebetulnya indikator kinerja individu kita itu sebetulnya nah ini di di SKP yang lama tidak ada sistem ini tidak jalan dan memang belum ada sistem manajemen kinerja nah bagian skema inilah teman-teman individu PNS tolong memahami sebab area kita area kerja kita itu nanti seperti ini dialog kinerja akan menjadi akan menjadi budaya akan menjadi kesehari-harian kita ini sebetulnya yang menjadi roh atau jiwa dari PP30 dan Permenpan 8 sebetulnya ini Pak Wilman sistem ini yang mau kita bangun jadi enggak ujuk-ujuk nyusun SKP di awal tahun akhir tahun ujuk-ujuk sudah terisi hanya enggak kita akan skenario kan melalui dialog kinerjanya tadi di awal Pak Sesnitian mengatakan dan Pak Nirman juga mengatakan agar kita sedang melakukan transformasi betul paling tidak transformasi SKP kita ajak melakukan transformasi SKP yang tadinya PP 46 2011 SKP itu diistilahkan sasaran kerja kita rubah menjadi sasaran kinerja apa yang dimuat juga kita geser tadinya basisnya aktivitas activity based begitu kan kelihatan tugas jabatan itu aja yang kita isi sehingga pegawai-pegawai itu isinya ya rata-rata sama lah copy paste gitu kan nah ke depan berbeda karena isinya ya performance based kinerja utama individu saya ya saya banget gitu lah cirika saya banget dan indikator kinerja individu saya saya banget juga ini cirika saya belum tentu sama dengan orang lain ya belum tentu tapi mungkin mirip-mirip bisa terjadi jadi Pak Wirman dan kawan-kawan gak ada yang perlu dikhawatirkan ya jadi cuman geser dikit aja tadinya activity based geser ke kanan menjadi performance based tadinya kita sudah terbiasa ngisi kegiatan tugas jabatan yang narasi-narasi gitu kan sekarang menjadi lebih smart isinya hanya kinerja utama dan indikator kinerja individu itu saja geser dikit ke kanan dan teman-teman pengelolaan laut gak ada yang perlu dikhawatirkan wah saya gak berkinir ya Pak berkinir ya cuman kita akan tampilkan SKP kita menjadi lebih smart makanya saya katakan tadi kalau cita-cita kita smart ASN ya saya mah smart SKP dulu aja lah Pak Wirman gak usah muluk-muluk ini smart SKP nya bagi saya udah udah bagus kalau dialog kinerja ini berhasil kita menjadi smart SKP ini udah bagus ini yang kita ingin sampaikan Bapak Ibir sekalian nah kalau sistem ini yang kita berpikir yang SKP dulu ya artinya oh begitu ya SKP saya yakin kawan-kawan yang 200 lebih nih 280 nih hadir oh yang dijelasin Pak Adepi memang ngerti lah saya yakin ngerti semua lah saya gak ada kekhawatiran pasti ngerti sampai dengan slide ini pasti ngerti ngerti saya yakin teman-teman apa teman-teman KKP ya apalagi makanannya ikan laut terus Pak Wirman jadi pasti gisinya lain lah omeganya lebih jago lah daripada orang main pan nah ini yang SKP Pak Wirman saya mau jelaskan juga nanti ya Bu Sari ini Bu Sari udah like sign gitu ya mau nanya ya Bu Sari nanti Bu sabar Bu Sari saya mau cerita dulu yang satu lagi kalau sistem ini berjalan Pak Wirman ada 5 dampak 5 manfaat 5 manfaat ini yang di PP30 mengharapkan bahwa kalau sistem ini jemen kinerja ini berjalan dengan bagus running di dirjen pokolan laut ini running dengan bagus paling tidak ada 5 yang bisa dijadikan apa memberikan masukan lah kelima ini jadi berbasis kinerja dengan sistem ini kita akan membantu pengembangan karir menjadi masukan siapa yang perlu dimutasi siapa yang perlu dipromosi siapa yang dikembangkan kompetensinya ini nanti dengan basis kinerja ini aja ini udah bukan main kita kasih masukan Pak berdasarkan kinerja ternyata yang bersangkutan itu lebih cocok bukan disini kita mutasi aja ini contohnya misalnya ini JF pejabat fungsional ini cocoknya bukan di pengelolaan laut Pak tetapi cocoknya mungkin ini ke depan sampai seperti itu Pak kalau sistem ini bagus promosi apalagi kinerjanya bagus ya nanti kita promosikan manajemen talenta talent pool ini juga akan memberikan masukan bagaimana manajemen talenta nanti akan akan dilaksanakan akan dikembangkan ini dari manajemen kinerja penggawai tunjangan kinerja nah ini yang paling seksi nih Pak Wilman tunjangan kinerja tungkin lah tungkin kinerja kenapa ini kritikal yang paling banyak tuh kan disini tunjangan kinerja ini jadi kalau hasil evaluasi sistem merit dikatakan bahwa pembayaran tunkin itu skemanya skema remunerasinya bukan menggambarkan kinerja individu pegawai belum menggambarkan katanya begitu dan kita harus akui ya karena tunjangan kinerja sekarang yang dibayarkan pendekatannya adalah capaian reformasi birokrasi dan itu menggambarkan capaian organisasi bukan capaian pegawai betul harus kita akui karena apa karena tunjangan kinerja yang diterima kita ya pertama dapat semua nilainya sama semua gitu kan dan ini ini yang jadi kritikan padahal undang-undang lima 2014 bahwa tunjangan kinerja dibayarkan karena capaian kinerja pegawai ini belum terjawab sehingga yang berkinerja yang tidak berkinerja ya dapat semua rata semua dapatnya yang motong cuma absen doang nah ke depan kami sedang nyusun juga kebijakan tentang reward total reward penghargaan bahwa tunjangan kinerjanya nanti akan dikembalikan kepada realnya sehingga penggawai yang kinerjanya paling tinggi akan memperoleh lebih besar dibanding yang tidak berkinerja itu sedang kita siapkan kebijakannya kalau enggak tunjangan ini enggak ada bedanya dengan gaji diterima sama semua pasti dapat semua enggak ada bedanya malah aneh tunjangan lebih besar dari gaji ya Pak Firman Pak Firman ini kalau dihitung itu kan kalau gaji pokoknya Pak Firman ini ya kisarannya kan paling mentok enggak jauh-jauh dari berapa 5-6 juta mungkin ya Pak mungkin ya sekitar gitu lah Pak iya sementara tungkinnya tiga kali dari itu kan aneh padahal yang kita terima yang enggak ada bedanya jadi tungkin itu sama aja dengan gaji kita semua sama dapatnya sama yang berkinerja tidak berkinerja sama ini Pak Firman ini ke depan mau kita benahi makanya sistem manajemen kinerja ini nanti menjadi instrumen instrumen untuk bagaimana menghitung tunjangan kinerja jadi kalau Pak Firman nanti buka-buka ya tunjangan kinerja ya ini nanti kalau di teorinya dia merupakan suatu motivational reward tujuannya adalah tunjangan kinerja ini untuk memotivasi pegawai agar berkinerja lebih baik jadi namanya motivational reward kalau yang gaji itu namanya foundational reward udah pasti dapatnya segitu jadi gaji itu dibayarkan dengan nilai yang paling layak diterima namun motivational reward dibayarkan karena ada kinerja yang ditunjukkan jadi lebih baik high performance nanti dia akan mendapat reward lebih baik lebih besar jadi nanti ke depan memang gak 2021 Pak Firman mungkin juga gak 2022 tapi nanti ke depan pegawai yang memiliki high performance dia akan mendapat tunjangan kinerja misalkan dia dapat 100% yang tidak berkinerja mungkin hanya 50% nah 50% ini menjadi motivasi menjadi alat memotivasi untuk memperbaiki itu yang paling penting sehingga kalau kita katakan salah satu salah satu bentuk sanksinya itu jadi jangan jangan sanksi-sanksi disiplin tetapi sanksinya pemberian motivational reward yang mungkin lebih kecil jadi pegawai merasa wah saya kena saksi tapi rupiahnya kecil bukan saksi disiplin saksi disiplin ringan sambil disiplin sedang gak seperti itu lain itu itu saksi disiplin kalau kita mungkin pendekatannya kinerja ini untuk sementara jangan mikirin saksi-saksi aja jadi kalau kalau bahasa deputi saya jangan bahas-bahas saksi lah kayak zaman kolonial aja mau beli saksi ini sekarang zaman milenial jadi tantangan kita adalah performance development bagaimana mengembangkan meningkatkan kinerja jangan mikirin saksi yang keempat penghargaan itu juga saya katakan kita akan bangun sistem penghargaan bagaimana memberikan ada ASN anugerah ASN ada ASN inspiratif itu di menpan kementerian lain juga banyak nah basisnya kinerja dulu jadi jangan sampai nanti ada ASN inspiratif begitu kita cek dia inspiratif untuk dirinya aja gitu kan sementara dia tidak mengakselerasi kinerja di organisasi gak ada dampaknya di organisasi loh kok bisa dapat award ini jadi pertanyaan jadi kedepan itu ya ASN inspiratif itu harus didalui dengan dia mengakselerasi menginspiratif organisasinya berkinerja lebih baik yang kelima sanksi nah sanksi ini mungkin saya gak terlalu membahas banyak karena bukan alergi ya Pak Wirman kita jangan mengedepankan sanksi lah kita justru mengedepankan bagaimana mengembangkan pegawai memperbaiki kinerja sanksi ya nantilah gitu kan sanksi nanti kita pikirkan tetapi sekarang justru tantangan kita itu bagaimana meningkatkan kinerja itu tantangan kita jangan hanya mikirin sanksi nah inilah gambaran-gambaran Permenpan 8 PP30 yang perlu kita pahami sama-sama nanti Pak Wirman saya didampingi Ibu Dela itu tim saya jadi nanti akan mencoba secara teknis melakukan simulasi studi kasus benchmark gitu kan karena menyusun Permenpan 8 ini kami lakukan pilot project juga Pak Wirman jadi awal tahun 2020 kita semua ketemu di Menpan tuh karena ada SK Menpan tuh 17 kementerian lembaga yang menjadi pilot project menyusun sistem manajemen kinerja PNS ini ada SK Menpan jadi ada kementerian ada lembaga ada provinsi ada kabupaten nah salah satu kementeriannya itu ya kementeriannya Pak Wirman itu kementerian KKP menjadi pilot project jadi awal 2020 kita ketemu di Menpan dilaunching oleh Pak Menteri beberapa minggu kemudian pandemi Pak Wirman sudah sampai akhir 2020 KKP udah gak pernah ngasih kontribusi sama kita jadi kita jalan tapi bukan saya menyalakan memang kondisi pandemi yang membuat kita memang sulit bergerak jadi hanya paling hanya dua kementerian aja yang hanya bisa membantu kita jadi nanti waktu kita simulasi contoh-contoh contoh KKP memang gak ada karena memang KKP sama sekali gak bantuin saya Pak Wirman karena pandemi ini tapi gak usah Pak Wirman laporin saya laporin ke Pak Sekjen waktu itu saya diundang Pak Irjen kalau gak salah itu saya diundang saya sampaikan Pak Pak Karo SDM menyampaikan dia memang kendala waktu itu ini Pak Wirman yang mungkin gambaran dulu secara umum saya memberikan waktu 5-10 menit kalau ada pertanyaan silahkan kita dialogkan dialogkan kita bahas dan pesan saya Pak Wirman jangan ada rasa khawatir apalagi khawatir nanti SKP-nya kayak gimana halah itu form-form biasa yang penting sistemnya ini sistemnya kita kita fahami sama-sama kalau sistemnya seperti itu oke banget nih Pak Devi nah itu jawabannya saya inginnya kayak gitu Pak Wirman kalau sistem manajemen kayak gitu oke banget nih kita enjoy banget nah itu jadi jangan sampai pertanyaannya ke saya waduh Pak Devi SKP-nya form-nya kayak apa enggak SKP-nya gampang mau form-nya kayak apapun gampang mau isinya 2 kolom 3 kolom gampang nanti sama Mbak Dela akan dijelaskan oh ternyata gampang gitu cuman menjadi enggak gampang kalau kita mulainya tidak di dalam sistem sistem manajemen kinerja ini silahkan Pak Wirman saya kembalikan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kepada saya sebelum nanti dilanjutkan secara teknis oleh Mbak Dela terima kasih baik terima kasih Pak Asdeb saya kira ini memang betul-betul pencerahan buat kami khususnya di Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut apa yang disampaikan ini memang selama ini banyak diantara kami mungkin hampir keseluruhan yang berpikir ya yang seperti Pak Asdeb sampaikan SKP-nya gimana cara pengisian dan seterusnya kan gitu Pak apalagi setelah ada evaluasi dari teman-teman auditor yang ditanyakan persis itu aja gitu tapi sementara teman-teman yang lain termasuk saya barangkali Pak Asdeb selama ini ya juga mengarahnya pemikirannya ke sana bagaimana mulai dari DP3 dulu ya Pak ya sampai sekarang bagaimana SKP ya itu saja yang berpikirnya jadi ya yang terpikirkan hanya itu aja bagaimana yang lainnya ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asdeb ini saya kira sesuatu yang luar biasa memberikan gambaran bahwasannya inilah kinerja yang harus kita buat jadi mulai dari sistem menajemen kinerja PNS nya kemudian sistem menajemen kinerja individunya itu sendiri yang nantinya mempunyai refleksinya kepada sistem menajemen kinerja organisasi nah seperti yang Pak Asdeb sampaikan ini masing-masing individu kerjanya begini tetapi tidak mencerminkan kinerja organisasinya nah ini yang terjadi ini betul Pak Asdeb saya kira pada kesempatan ini banyak dari teman-teman juga ingin bertanya nih Pak Asdeb mungkin dengan waktu yang diberikan kami persilahkan dulu kepada teman-teman yang lain disini juga ada senior kami nih Pak Asdeb ahli utama untuk pengelolaan ruang laut jabatan fungsional yang ada di Direktura General kita ini Direktura Pengelolaan Ruang Laut jadi kita itu punya dua sekarang untuk jabatan fungsionalnya yang pertama adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir yang kedua analis pengusahaan jasa kelautan jadi dua ini yang kita punya jadi untuk pertama barangkali pertanyaan silakan kepada Pak Agus Dermawan iya Pak Mirman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat Pak Asdeb Pak Devi ya mudah-mudahan Bapak ada senang siasa dalam keadaan sehat walaupun saya senang bisa mendapatkan materi ini dan walaupun saya sempat juga beberapa hal atau beberapa kali ikut gitu ya tapi sungguh apa yang disampaikan Bapak Bapak bagaimana membangun pemahaman kita dulu lah Bapak tadi sampaikan sanksi itu urusan belakang tetapi kita sepakat dan sepaham dulu ya apa yang kita lakukan dan tujuan kita mau kemana jadi itu yang saya menjadi menarik jadi intinya adalah bahwa Pak Devi tadi mencoba memberikan bagaimana kita membangun pemahaman yang sama apa yang harus kita kerjakan di dalam mendukung mencapai target-target kinerja organisasi kan gitu terus kan pertanyaan berikutnya saya bawa sampaikan apa yang bisa kita lakukan kan gitu Pak ya jadi saya menangkap satu hal yang positif dan luar biasa dalam konteks bagaimana kita harus duduk bareng mau tidak mau dengan pimpinan kita dan tidak membedakan kita siapa sebenarnya jadi kalau lah di dalam konteks sekarang bahwa struktural kadang juga itu menjadi pemisah kita karena si A adalah kasubit atau asidirektur kas seksi dan itu menjadi menjadi paling tidak menjadi satu sedikit akan membuat apa namanya merancukan tetapi kita harus duduk bareng karena setelah adanya perubahan organisasi hanya ada S1, S2 dan kemudian kita sama ke bawah dengan leveling sesuai dengan jabatan fungsionalnya misalnya apakah umum atau tertentu kita punya peran yang sama di dalam berkontribusi bagi mencapai target organisasi tadi Pak Pak Devi menyampaikan memang RPJMN kita turun Rensra maka kita berangkat dari perjanjian kinerja dan SKP jabatan pejabat atau pimpinan kita kalau JPT misalnya barulah dijabarkan SKP-nya ini yang memang menjadi kendala Pak Devi ini persoalan dialog kinerja ini ini yang memang harus terbuka baik dari pihak pimpinan ini terutama dia harus bisa membuka bersama dengan semua orang jadi ini yang barangkali tantangannya biasanya kan hanya terbatas mungkin bicara ini dengan pada level-level tertentu apalagi kalau dalam konteks jabatan struktural ya pasti direkturnya bicara dengan Kasubit dan Kepala Seksi terbatas tapi mestinya ini kan dengan keterbukaan seperti ini sebagai pimpinan pertama misalnya direktur dia harus duduk bareng dengan terbuka apalagi melalui zoom seperti ini kan bisa terbuka jadi kita bisa duduk bareng untuk bisa berbagi peran hasil tadi sebenarnya dan kemudian itu kita tuliskan dalam matri kita masing-masing nah barangkali kendala ini Pak Devi yang dengan kesibukan pimpinan kita sekarang kadang-kadang mencari waktu yang tepat yang bisa hadir kenapa harus disampaikan melalui zoom seperti ini kadang-kadang satu waktu kita berhadapan 3-4 zoom kita konsentrasinya kadang-kadang terpecah sehingga komitmennya bagaimana kita harus sepakat satu waktu semua kumpul di bawah arahan pimpinan tadi kemudian kita membuka semua apa namanya kita mengacu kepada PK dan indikator kinerja dari organisasi kemudian kita berbagi hasil nah yang kedua yang menarik itu Pak Devi karena kan ada dua metode ya yang bisa kita pakai di dalam memformulasikan apa mentransformasikan SKP ini kinerja ini yang pertama tadi melalui sifatnya dengan direct dan non-direct tadi Pak apa tadi ya Pak Devi nah ini pun mungkin perlu karena ada yang memang arah orientasi teman-teman ke pelayanan dan aktivitas pelayanan dan juga terkait dengan pembagian tusi-tusi pelaksanaan kita sehari-hari nah jadi ini dikaitkan lagi bahwa dengan mekanisme sekarang ada jabatan fungsional umum dan tertentu katakanlah saya ingin masuk yang tertentu misalnya sangat clear betul antara hubungan bagaimana berbagi peran pada level pertama kemudian muda media dan utama kan ini harus berbagi berbagi tugas betul perannya harus dipungsikan betul sehingga masing-masing saling mendukung untuk mencapai output yang sama jadi sebenarnya Pak Devi ini mekanisme dan sistem ini sudah cukup bagus untuk bisa menudukan bareng tetapi tantangannya kembali lagi ya memang ini diperlukan komitmen waktu terutama ya untuk walaupun semua pada level punya tugas masing-masing harus duduk berbareng kemudian kita berbagi apa namanya membuat matrik peran dan hasil tadi dan itu menjadi siapa berbuat apa dalam konteks mencapai output yang mana kan begitu sehingga terbagi habis betul peranannya nah mudah-mudahan saya pikir dengan penjelasan Pak Devi dan saya mudah-mudahan teman-teman yang lain yang hadir di sini bisa menangkap apa pesan yang disampaikan Pak Devi itu sehingga ketika kita nanti mempormulasikan dalam membuat matrik berbagi peran dan hasil betul-betul sudah memperhitungkan peranan tugas masing-masing dan mempormulasikan dalam matrik peran hasil tadi sehingga memang indikator atau PK yang menjadi target kita di dalam pencapaian kinerja ini betul-betul berbagi hasil yang kedua begini yang terakhir Pak Devi kadang-kadang kita seringkali di dalam proses perjalanan waktu kita memang sudah membuat kerenstra dan sebagainya tetapi seringkali ada hal-hal di dalam perjalanan kinerja ini sesuatu yang kemudian menjadi perhatian pimpinan untuk diangkat menjadi program atau kegiatan baru nah kadang-kadang seperti ini yang juga sedikit mengganggu karena kita sudah punya komitmen awal tetapi kita ada tambahan kinerja yang merupakan terobosan misalnya nah tetapi ini belum terangkim di dalam proses yang sudah kita galang di awal sehingga dia akan masuk di tengah atau mungkin akan dia masuk di penghujung nah ini barangkali juga hal-hal yang akan menjadi kendala tetapi saya yakin dengan pemahaman kita yang sama kita yakin itu pun bisa diterpecahkan bagaimana kita mengakomodasi kepentingan atau hal yang menjadi prioritas pimpinan sekalipun masuknya mungkin di pertengahan maupun di ujung kegiatan contoh banyak kegiatan PEN misalnya pemulihan ekonomi ekonomi nasional yang anggarannya jauh lebih besar dibandingkan program atau proyek regulernya dan itu tanggung jawabnya sangat besar nah ini kemudian masuk di penghujung nah bagaimanapun ini harus masuk dalam ruang lingkup butir-butir kegiatan dalam SKP nah dan itu harus masuk sehingga perlu revisi misalnya di ujung dan sebagainya saya pikir itu komentar saya Pak Devi Pak Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian mudah-mudahan dengan pencerahan dari Pak Asdeb ini akan mempermudah kita di dalam memformulasikan pembagian matrik peran hasil kita ke depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Agus tadi itu kira-kira anggapan Pak Asdeb di dalam apa namanya menjalankan apa yang sudah terlaksana di di PRL di Direktur Ajana Pengeluan Raut dengan segala bentuk permasalahannya barangkali dari apa yang disampaikan Pak Asdeb Pak Agus menyampaikan sangat luar biasa kita bisa nanti tinggal menjalankan seperti apa mungkin ada tanggapan dari Pak Asdeb silahkan Pak ya mungkin terima kasih Pak Agus yang Bapak sampaikan memang itu tantangan kita lah Pak Pak Agus ya jadi kita harapkan kualitas manajemen kinerja individu PNS manajemen kinerja individu PNS secara berdahap akan membaik dialog kinerja memang sesuatu yang menjadi kebutuhan kita Pak itu yang kami lihat di dalam suasana organisasi apa ya ke depan ini kan kita harus merespon ya menyesuaikan diri lah gak bisa kaku seperti ini jadi artinya strukturnya juga kaku ya dengan adanya fleksibel working seperti hari ini aja itu aja sudah menjadi apa jadi jangan hanya melihat ini hanya jum ini merupakan salah satu sistem kerja yang memang ke depan akan seperti ini terus itu yang harus dibat ini artinya kawan-kawan kelihatannya kita akan terus menjalankan sistem kerja dengan model-model seperti ini fleksibel working lewat zoom artinya kualitas dialog kinerja itu dipertaruhkan benar ini disini kan kita gak pernah ketemu tetapi kita harus bisa menjelaskan menggambarkan menyajikan mempresentasikan kinerja kita bisa gak kita lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya nah ini tantangan kita jadi kami harapkan komitmen pimpinan memang harus ada disini kalau dialog kinerja dibiarkan lagi nanti kayak dulu lagi pak pimpinan hanya di akhir tahun disodorkan form SKP tanda tangan parah semua udah terisi enggak pimpinan harus tahu perkembangan dinamika pegawai itu dari minggu ke minggu bulan ke bulan sehingga jangan sampai pimpinan itu kita sodorkan nilai hasil evaluasi individu pegawai itu di akhir tahun hanya bulan ke-11 bulan ke-12 sementara dia harusnya tahu bulan pertama bulan ke-2 bulan ke-3 dia sudah mengikuti dia harus bisa menilai artinya 3 bulan aja pimpinan sudah bisa menilai dong 3 bulan sampai dengan Maret dia sudah bisa menilai ini high performance atau di bawah performance harus bisa bulan ke-4 ke-5 jadi enggak bisa lagi kita menggunakan cara lama SKP disusun hanya akhir tahun tiba-tiba pimpinan tahu ini sangat baik baik sekali atau baik sementara yang 11 bulan ke belakang dia enggak punya jejaknya nah ini dengan dialog kinerja ini akan teriak rekaman-rekaman ini ini tantangan kita jadi dari bulan ke bulan SKP itu bukan sesuatu yang statis kaku enggak SKP ke depan itu dinamis enjoy aja kita nyusun SKP kita ada koreksi ada penyesuaian kita ada kita adjustment jadi SKP itu benar-benar dokumen yang hidup gitu kan sehingga nanti di akhir tahun SKP itu sesuatu yang katakanlah pimpinan tanda tangan pun dia udah tahu dari bulan ke-5 6-7 dengan high performance atau performance yang biasa-biasa itu pimpinan enggak tahu sekarang saya enggak bisa tahun lalulah 2020 saya enggak bisa tahu-tahu di meja saya sudah disodorkan form SKP udah terisi nilainya rata-rata di atas 85-90 saya tinggal para-apa aja jejak-jejak itu saya enggak punya nah sekarang ini kita ditantang masuk ke dalam sistem gitu kan sehingga yang namanya penilaian penerja itu itu merupakan produk sistem gitu kan itu jadi hasil dari sistem nah sistem ini yang kita jagain benar betul yang kata Pak Agus teman-teman ya kita harus mencoba membiasakan diri masuk ke dalam sistem ya enggak usah kaget enggak usah khawatir kita juga sudah berkinir cuman kita tolong kita masukkan supaya pimpinan dalam periode ke periode tahu bahwa kita berkinir dan dari mana tahunya kita dialog kan tiap minggu dialog seperti Pak deputi saya Pak Agus gitu kan dialog kinerja dia sampai ingin dialog kinerja itu sendiri-sendiri dia bikin zoom ya dia dengan saya saja udah gitu kan kapan-kapan dia dengan tim saya lengkap gitu tim saya saya bagi dua dengan tim yang satunya bisa gitu atau dia dengan semua eslon dua tiap minggu begitu juga gitu jadi fleksibel banget lah dia itu yang namanya dialog kemarin itu dia minta setengah jam berdua saja dengan Pak Devi tapi saya oke gitu kan sehingga saya juga enak kan curhat habis-habisan dengan dia gitu kan enak gitu kan dia curhat ke saya juga enak juga jadi maksud saya ini dialog kinerja yang enak banget jadi dialog kinerja ini bukan sesuatu yang apa ya bukan sesuatu yang kaku ya kembali lagi sesuatu yang apa sistematis yang terlalu enggak dialog kinerja ini sesuatu yang kesual ya dibuat sekesual mungkin seenjoy mungkin tapi hasilnya justru enak kalau menurut saya malah enak begitu kan ini mungkin yang terima kasih Pak Agus ya saya kira masukkan-masukannya udah saya harapan saya teman-teman kita tim di pemelan laut sudah sejalan Pak Agus sudah udah bisa udah welcome lah kalau saya anggap ini udah welcome Pak Agus oke Pak sistem ini terima kasih terima kasih Pak siap siap Pak Agus silahkan Pak Wilman kalau masih ada 50 menit ya baik terima kasih Pak Asdet jadi mungkin selama ini dialog kerja kalau enggak keliru saya ini Pak Pak Agus ya kita dalam konteksnya baru rapim-rapim aja ya ya betul baik Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman yang ada di apa namanya media zoom ini yang hadir silahkan jika ada pertanyaan kayaknya Pak Balau udah angkat tangan eh nggak angkat tangan ditunjuk tangan angkat tangan kali itu ya Pak silahkan Pak Balau nah Pak Wilman udah cukup cukup jelas tadi dijelasin nomor daya ini dan bagus ya makasih yang lain aja oke baik ada yang lain silahkan Bu Nilva teman-teman UPT tadi ada Bu Sari tuh Ricehead mana orangnya Bu Sari dari Direkturat TRL silahkan Bu Sari enggak juga Pak Jarn dari Pekan Baru baik mungkin sedikit Pak Wilman terima kasih Pak Asdeb atas penjelasannya luar biasa Pak ini pencerahan bagi kami Pak ke depannya dalam mengukur kinerja baik diri saya juga ke pegawai di LKK Pekan Baru Pak mungkin sedikit klise Pak terkait dengan pengukuran kinerja yang dampaknya akibat dari refocusing Pak ini kawan-kawan ini kan banyak sekali yang kemudian rencana SKP atau rencana kerjanya kemudian hilang karena ada pengurangan anggaran Pak ini kira-kira ke depan seperti apa Pak tentu kita enggak berharap kawan-kawan ini kemudian kinerjanya dianggap turun karena pemotongan anggaran itu sendiri Pak saya mohon haran kira-kira seperti apa Pak ke depan terima kasih Pak Asdef Pak Irma ya kalau refocusing semua ngalami Pak Fajar jadi di tempat kami aja juga dipotong hampir separoh gitu kan ya situasi memang seperti ini Pak Fajar artinya saya sih kalau pengen cerita ya permenpan 8 PP30 ini dalam situasi normal tapi kan ini gak sih semua yang semua semua bisa memahami bahwa pidato presiden keselamatan rakyat di nomor 1 kan yaudah memang kita anggaran kita harus refocusing untuk membantu rakyat lah saat ini jadi kalau pertanyaan itu memang saya kira semua semua kementerian lembaga sama Pak Pak Panjal ke depan tentunya setahun dua tahun ini mudah-mudahan bisa meredah kemudian kita tata lagi kinerja kita kita munculkan lagi menjadi lebih baik untuk saat ini memang kita harus mungkin prihatin boleh lah prihatin tetapi tetap kebijakan-kebijakan ke depan yang seperti saya sampaikan tolong bisa kita kawal sama-sama kita jaga sama-sama intinya itu Pak Fajar gak usah khawatir saya juga sama kalau Pak Fajar ini sudah dua tahun nginjek di cengkaring ini sudah gak pernah Pak kalau gamarnya masih ada ya Pak Devi gamar gamar bandara terima kasih Pak Asdev rasanya sudah terjawab nikah khawatiran kawan-kawan semua terima kasih baik terima kasih Pak Pak Asdev ini ada pertanyaan dari Pak Firdaus ini melalui apa namanya chatbox Pak Asdev dengan model kinerja yang sangat rinci dan berbasis individual tadi bagaimana cara mengurangi potensi dampak negatif pegawai akan bekerja individualis dan mengejar capaian kinerjanya masing-masing saja nah itu kira-kira pertanyaannya Pak Asdev ya Pak Firdaus kalau tadi melihat penjelasan Pak Agus juga gitu kan ya yang kayak begitu harusnya gak terjadi karena apa kita fleksibel working banget Pak dialog kinerja yang diutamakan gak ada individualis-individualis ya kerjanya memang spesialis individu ya tetapi dia bekerja untuk mensupport unitnya udah pasti itu jadi udah pasti nanti JPT Pratama itu akan awal makna yang individualis gitu kan asik aja sendiri gitu gak inget temen enggak ke depan gak gitu dia kebersamaan justru ya makanya Pak Firdaus ini di belakang saya ada core value ISN yang minggu lalu di launching namanya berakhlak nah itu yang paling belakang itu Kak kolaboratif nah itu itu Pak Firdaus ini harus core value ISN ini harus kita jalankan benar jadi kolaboratif itu gak bakal ada orang yang kerjanya sendiri-sendiri justru ke depan ini harus kolaboratif saya emang jago enggak juga kalau gak dibantu Pak Agus Termawan juga gak bakal apa-apa saya di pengelolaan laut gak dibantu Pak Wirman juga gak jalan apa yang disampaikan Pak Devi udah biarin aja yang penting kita ngundang Pak Devi kata Pak Wirman besok jalan seperti biasa aja gak jalan juga Pak sistem manajemen ini gak jalan hanya cukup dengan Pak Wirman aja yang ngarahin itu kan katanya Pak Devi kita tetap jalan aja sesuai yang kemarin udah gak jalan udah sistem ini jadi kolaboratif jadi saya anggap teman-teman pengelolaan ruang laut ini menjadi mitra saya menjadi bisnis partner saya apakah sistem ini bisa jalan atau enggak jadi nanti Pak Wirman sebulan dua bulan kemudian nanti saya evaluasi Bapak gak apa-apa kan kita ngobrol lagi dialog ini ada kesulitan gak itu kolaboratif karena yang yang bisa menjalankan sistem ya teman-teman lah saya kan cuman mendesain mencoba begitu kan supaya lebih lebih smart jadi jangan sampai ada pertanyaan yang tahun-tahun sebelumnya Pak Firdaus apa paradoks sistemnya dibangun tapi returnnya gak ada sama sekali jadi biayanya mahal tapi gak ada return nah ini saya khawatir jadi sistem manajemen kinerja ini coba kita bangun tapi dari kementerian lembaga gak ada return sama sekali itu yang kita khawatirkan kemudian sehingga untuk pengelolaan laut melihat wajah-wajahnya sih enjoy-enjoy semua ini baik terima kasih Pak Asdeb gimana Pak Firdaus ada yang mau ditanyakan lagi iya maksudnya gini Pak Asdeb mohon maaf karena semua orang itu ini kan seperti analognya waktu kita kuliah dulu Pak Asdeb kalau kita udah ngambil SKS ya kita kejar itu SKS itu tercapai gitu dengan nilai yang baik jadi kalau ada kegiatan-kegiatan off campus atau ekstra kurikuler dan sebagainya itu cenderung mahasiswa itu tidak terlalu tertarik karena dia tugasnya itu yang nyelesaikan SKSnya itu jadi sama jadi saya tuh membayanginnya gini Pak Asdeb kalau kita udah detail, rinci, rigid dengan SKP kita jadi kalau ada kegiatan-kegiatan atau ada penugasan-penugasan yang tidak terkait langsung dengan SKP kita itu kita secara psikologis sekarang cenderung menghindar atau tidak tidak apa full untuk untuk kesitu gitu Pak Asdeb kira-kira gimana tuh Pak Asdeb enggak enggak bakal kejadian oh ini dialog kinerja akan rutin secara periodik dijagain oleh JPT jadi tadi kalau Mas Firdaus lihat skema penyelarasan cascading itu menjaga benar bahwa semua staff akan mendukung mensupport hasil cascading mendukung atasan saya khawatirnya Mas Firdaus tuh mikirin SKP itu kayak angka kredit butir-butir kegiatan itu aja yang dipikirin nah ini repot gitu kan ya kurang lebih seperti itu Pak Asdeb enggak enggak boleh enggak boleh gitu jadi nanti JF itu berpikirnya adalah bagaimana cascading dihasilkan saya sebagai JF mendukung cascading kalau kalau enggak gitu ya bukan penyelarasan namanya saya bukan mendukung hasil cascading tapi saya mendukung butir-butir kegiatan sesuai angka kredit saya ya bubar lah sistem ini kalau gitu enggak jalan juga gitu kan jadi ini saya harapkan teman-teman JF memahami benar jangan nanti pokoknya saya hanya memikirin butir kegiatan Pak Devi udah berantakan kalau begini nah butir kegiatan itu diperlukan betul diperlukan tetapi kita harus lihat hasil cascadingnya hanya butir-butir kegiatan yang mendukung hasil cascading karena hasil cascading itulah yang akan mencerminkan kinerja kita kinerja individu jadi kita harus harus bijak juga jadi butir kegiatan yang enggak mendukung hasil cascading atau kinerja kita ya jangan jangan dikejar-kejar gitu kan nanti penilaian kinerja ini memang hasil hasil cascading ini yang menjadi fokus kita jadi fokusnya penilaian kinerja di PP30 jangan kemana-mana dulu Mas Firdaus kalau dipelajari benar PP30 yang dimaksa penilaian kinerja ini apa jangan dicampur adukan dengan mengejar-ngejar angka kredit itu ya kita hindari saya di beberapa kementerian lembaga ini repot kalau gitu nanti betul yang dikatakan Mas Firdaus akhirnya individu asik dengan dirinya asik dengan butir kegiatan kegiatannya ini kita hindari ke depan kita perbaiki terus Mas Firdaus jangan khawatir akan kita selaraskan JF ini bagaimana pencapaian angka kredit dengan butir kegiatan yang selaras dengan PP30 kita akan terus kita perbaiki Mas Firdaus gak usah khawatir ya Pak Asdeb terima kasih baik terima kasih Pak Asdeb memang ini yang kami khawatir juga sebelumnya Pak Asdeb karena nanti dengan berpikir yang seperti tadi kalau masih kaya gitu jadi memikirkan diri sendiri jadi orang pangkut kami disini jadi memikirkan diri sendiri baik saya kira sudah tidak ada lagi ya yang mau bertanya nih nanti kita bisa lanjut dengan Mbak Budela ada lagi yang bertanya satu lagi penanya silahkan Rizka izin Pak silahkan Pak Rizka iya terima kasih Pak Rizka terima kasih Pak Asdeb atas pencerahannya mungkin yang saya ingin tanyakan Pak tadi belajar penjelasan dari bahwa Pak akan dilakukan dialog kinerja yang terus menerus mungkin per bulan dengan pimpinannya berarti ada kemungkinan bahwa matriks peran hasil ataupun SKP itu kita juga dimungkinkan untuk berubah ya Pak berdasarkan dari hasil dialog kinerja yang terus menerus itu selama ini kan kita takutnya kalau SKP yang kita pakai sekarang kan begitu ada perubahan misalnya ada revokusi segala macam langsung panik gitu aduh berarti capaianku gak tercapai nanti intinya nilaianku akan turun berarti dengan proses dengan sistem yang baru ini justru akan dimungkinkan kita merubah SKP kita mungkin seperti itu ya Pak maupun penyerahnya terima kasih Pak ya betul Pak Risa itu tantangan kita jadi SKP SKP kita yang kaku status awal tahun doang atau akhir tahun nanti kita coba SKP ini sesuatu yang fleksibel banget jadi kalau smart ya mustruable bener-bener bisa diukur minggu ke minggu bulan ke bulan gitu kita harapkan SKP pertama bener-bener bisa melakukan dialog yang rutin secara periodik untuk menjaga gitu kan sehingga SKP Mbak Riska gitu kan mau SKPnya dinilai 7 bulan 8 bulan udah ketahuan lah kinerjanya Mbak Riska itu kayak apa gak usah nunggu 1 tahun nanti aja Pak Desember kita ukur kita skor gak jadi JPT itu udah tau misalnya bulan kelima ke enam sudah kelihatan Mbak Riska ini perlu dipromosi atau perlu di apa udah ketemu gak usah nunggu 1 tahun gitu kan itu itu gambaran-gambaran yang kedepannya itu bener-bener apa ya dinamis banget lah gitu organisasi kita ini lebih dimanis organisasi kita gak kaku seperti sekarang semua jadi dinamis SKP pun menjadi dinamis dialog kinerja jadi dinamis gitu kan ketemu sama direktur seminggu aja gak pernah sebulan gak pernah kalau gak dipanggil ya Pak Wirman ya jarang banget kata Pak Agus itu sibuk banget gitu nah ini jangan sampai terjadi memang harus kita ketemu dialog kinerja itu ya Pak Direktur ada di mobil buka zoom 15 menit cukup bisa dialog begitu kan gak usah nunggu di jadwal minggu depan wah minggu depan sibuk akhirnya gak pernah dialog kinerja gitu kan gak pernah gitu kan seperti Pak Deputi saya gak ada waktu lagi nih udah jam 4 ya oke jam 4 kita kaosan semua kan di atas jam 4 gak boleh pakai baju-baju kita santai gitu kan kalau udah jam 4 ya kita enjoy malah dengan Pak Deputi kita santai pakai kaos lebih enak lah beli lebih apa lebih casual lah begitu gak usah khawatir Bu Rizka ya jadi betul dikatakan Ibu SKP lebih dinamis lebih hidup dokumen hidup baik terima kasih Pak Asdip sebelum berakhir dengan Pak Asdip ini bisa tahu Pak Asdip yang kata-kata berahlah itu kira-kira apa maksudnya Pak Asdip ya nanti nanti Mbak Dela akan menjelaskan ya kalau kalau saya mungkin itu panjang ya tapi kalau kalau ditanya boleh lah saja Pak Wirman ya berahlah itu Pak Wirman ini membuat interest kita ya berahlah tapi gak apa-apa saya kalau ditanya berahlah kaca hafal lah cuman masing-masing itu punya panduannya nanti Mbak Dela tolong jelaskan panduan-panduan yang saya sebutkan sekarang ya yang bernya itu berorientasi pelayanan A-nya itu akuntabel K-nya itu kompeten H-nya itu harmonis L-nya loyal A-nya adaptif dan K kolaboratif jadi berorientasi pelayanan dengan akuntabel ya kemudian penuh kompeten ya bekerja dengan harmonis selalu loyal kita siap selalu adaptif menghadapi perubahan dan bekerja tidak sendiri-sendiri tetapi dengan kolaboratif itu berakhlak core value 27 Juli di launching presiden di istana itu Pak Firman ya mudah-mudahan kawan-kawan bisa bisa apa bisa bersama mentan memasyarakatkan core value core value ini Mbak Della sudah ada ya Mbak Della monitor ya Pak siap tolong bantu Pak Firman dan Pak SES Dijin untuk mensimulasikan memberikan studi kasus case-case gitu kan ini teman-teman pengelolaan laut semangatnya boleh nih Mbak Della mudah-mudahan kita jadikan unit yang paling smart nih di KKV nih Mbak Della ya mudah-mudahan Pak Firman oke juga amin kita siap Pak terima kasih ya Pak Firman sekali lagi teman-teman di pengelolaan laut ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang belum berkenan Assalamualaikum Walaumatullahi Wabarakatuh silahkan Mbak Della Waalaikumsalam terima kasih Pak Depi terima kasih Pak Waalaikumsalam Wabarakatuh baik selanjutnya silahkan Mbak Mbak Della terima kasih Pak Sdip baik terima kasih Pak Wirman izin Pak Sdip untuk melanjutkan terkait dengan teknis penyesunan SKP ya Bapak Ibu tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Sdip bahwa kunci dari PP30 dan Permen Pandelapan ini adalah salah satunya adalah dialog kinerja dengan adanya dialog kinerja harapannya SKP ini tidak kaku bisa dinamis sesuai dengan perubahan yang diperlukan dari lingkungan organisasi nah bentar izin saya izin share screen Bapak Ibu silahkan baik baik jadi kunci juga dari Permen Pandelapan dan PP30 selain dialog kinerja adalah cascading yang tadi sudah disinggung banyak oleh Pak Sdip bahwa kita di individu ini harus kinerjanya menggambarkan apa yang ada di kinerja organisasi nah itu adalah menjadi dasar-dasar penyusunan SKP kita ke depan Bapak Ibu dasar-dasar penyusunan SKP itu sebenarnya diaturnya di PP30 tahun 2019 di pasal-pasal awal di bab penyusunan SKP disini kalau Bapak Ibu membaca untuk SKP JPT disusunnya berdasarkan perjanjian kinerja unit yang dipimpin nah ini mungkin menjadi concern juga bagi Bapak Ibu JPT ke depan PK ini akan menjadi SKP secara otomatis tapi mungkin tadi sudah disinggung Pak Sdip juga tidak hanya PK Bapak Ibu nanti ada yang namanya renaksi atau inisiatif strategis nah renaksi atau inisiatif strategis itu dalam dalam rangka mendukung pencapaian PK nah itu adalah dasar dari SKP JPT disini ada renstra atau RKT Bapak Ibu sifatnya hanya memperhatikan artinya ketika ada sasaran atau ada indikator renstra yang belum masuk maka bisa ditambahkan ke SKP JPT begitu juga ketika ada output-output yang kiranya belum masuk di renstra atau di RKT maka bisa ditambahkan ke SKP seperti itu nah SKP ini nanti akan langsung diselaraskan ke pegawai di bawahnya melalui dialog kinerja yaitu kepada pejabat administrasi dan pejabat fungsional jadi disini untuk SKP pejabat administrasi disusunnya berdasarkan SKP artisan bukan berdasarkan perjanjian kinerja yang bersangkutan jadi kalau dulu kita mengenal perjanjian kinerja sampai ke level individu mungkin sekarang kita sedikit bergeser jadi untuk pejabat administrasi ini SKP-nya disusunnya berdasarkan SKP atasan langsungnya yang mana tadi diperolehnya dari PK seperti itu nah untuk OTK atau urayan jabatan atau urayan tugas fungsi banyak mungkin istilahnya ya itu hanya memperhatikan sifatnya Bapak Ibu artinya OTK urjab urayan tugas fungsi ini menjadi kacamata kita dalam membedakan apakah peran atau cascading dari atasan langsung itu masuk ke kinerja utama atau ke kinerja tambahan tapi bukan urayan tusinya yang dimasukkan ke SKP ini juga salah satu kaitannya dengan SKP yang berbasis hasil jadi ketipan SKP kita ini basisnya hasil bukan lagi aktivitas kalau tusi kan kita biasanya mengenal bahasanya aktivitas sehingga bukan bahasa tusi lagi yang kita masukkan tapi ending produknya apa sih sebenarnya yang kita lakukan ini dari rangkaian aktivitas yang kita lakukan sebenarnya kita menghasilkan apa seperti itu nah setelah pejabat administrasi diperoleh ada juga pejabat fungsional ini mungkin sekarang sedang rezimnya pejabat fungsional karena ada penyederhanaan birokrasi jadi menekankan sekali lagi Bapak Ibu bahwa SKP pejabat fungsional ini bukan butirnya kalau dulu kita mengambil butir untuk langsung dimasukkan ke SKP tanpa tahu sebenarnya butir ini mendukung yang di atasan langsung kalau sekarang kalau sekarang butir itu nanti ada mekanismenya di belakang Bapak Ibu jadi setelah peran-peran pegawai terpetakan melalui dialog tadi melalui dialog yang menghasilkan matrix nanti peran itu akan dikaitkan dengan butir tapi bukan butirnya yang dimasukkan ke SKP jadi tetap kita mengutamakan untuk SKP ini kita mengutamakan cascading dulu dari atasan langsung atau dari organisasi ini khusus JF juga karena JF ini dengan semangat penyederhanaan birokrasi arahnya ke depan JF ini cair jadi JF ini ada kekhususan tidak hanya mengintervensi di atasan langsungnya saja tapi boleh lintas tim lintas unit bahkan lintas S11 jadi intervensinya bisa sampai ke tingkat organisasi tidak hanya berhenti di atasan langsungnya jadi sebenarnya penyusunan SKP kalau diringkas seperti ini saja Bapak Ibu pemahamannya dalam satu matrix seperti ini mungkin sebelum bergeser ke alur alur penyusunan SKP saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu memahami SKP JPT karena kita berangkatnya dari SKP pejabat pimpinan tinggi Bapak Ibu tadi saya menyampaikan bahwa PK ini akan menjadi otomatis atau terkopi pasti menjadi SKP JPT pasti Bapak Ibu muncul pertanyaan berarti sebenarnya kinerja unit ini menjadi kinerja tanggung jawab individu JPT dong Mbak sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu jadi kalau kinerja unit yang basisnya PK itu ada di sebelah kiri ada outcome output layanan yang ada di PK nah sedangkan kinerja JPT itu masih dibagi lagi atas SKP dan berilaku SKP sendiri masih dibagi lagi Bapak Ibu yang basisnya result dan strategi result inilah yang diambilnya dari PK jadi PK ini mengisi sekitar 36% dari kinerja CPT bobotnya minimal 60% kalau dari keseluruhan SKP jadi selain yang basisnya result atau basisnya PK kita juga bisa memasukkan strategi strategi ini ada rencana aksi atau inisiatif strategis istilahnya seperti itu jadi strategi ini gunanya untuk mendukung yang risal tadi Bapak Ibu jadi mungkin Bapak Ibu JPT juga tidak perlu khawatir karena sebenarnya PK ini juga merupakan kinerja unit jadi ada tanggung jawab seluruh pegawai di dalam satu unit itu tidak serta-merta menjadi tanggung jawab individu JPT sendiri nah dari SKP JPT ini kita akan bergerak Bapak Ibu ke penyusunan SKP JA dan JR nah tadi Pak Asdip sudah menyampaikan bahwa dari JPT ini harus menyelenggarakan suatu forum dialog kinerja dialog kinerja untuk membagi peran tadi banyak disinggung di awal terkait dengan praktek dialog kinerja ini ini kami contohkan tadi Pak Asdip juga sudah menyampaikan kami contohkan Pak Deputi kami sedang menjelaskan strateginya jadi disini dialognya tidak hanya dengan Pak Asdip Bapak Ibu one on one dengan para pegawainya disini ada para jabatan fungsional analis kebijakan juga jadi tidak hanya dengan Pak Asdip dan dialog ini sifatnya cair Pak Deputi boleh menyampaikan berbagai strateginya dari pegawai pun boleh menyampaikan kesanggupannya oh kayaknya tidak bisa seperti itu Pak kayaknya Bapak perlu menambah strategi lain itu boleh disampaikan antara pegawai jadi mungkin tidak kaku boleh cair boleh menyampaikan pendapatnya inilah sebenarnya yang harus dibangun antara pimpinan dan pegawai dan sekali lagi Bapak Ibu tadi ada sebelum sesi ini ada Ibu yang menyampaikan bahwa dialog kinerja ini berarti harus bulanan triulanan seperti itu sebenarnya tidak harus terperiodik atau terjatuh secara periodik seperti itu kapanpun Bapak Ibu membutuhkan dialog maka bisa langsung ditanyakan kepimpinan bisa langsung meminta bimbingan kepimpinannya jadi tidak harus terjatuh Bapak Ibu kapanpun dibutuhkan maka sebenarnya dialog kinerja itu bisa dilakukan nah tadi Bapak Ibu juga menyampaikan bahwa dari hasil dialog ini akan otomatis mengubah SKP kalaupun ternyata dari hasil dialog ini perlu ada penyesuaian Bapak Ibu maka SKP itu bisa langsung disesuaikan tapi disesuaikannya nanti di matriks peran hasil dulu seperti itu tidak langsung mengubah ke SKP-nya jadi sekali lagi SKP ke depan ini adalah sesuatu yang bentuknya living document tidak hanya kita susun di awal kita masukin kotak laci terus nanti kita buka lagi di akhir tahun bahkan ketika akhir tahun itu kita masih harus mencari-cari dimana sini SKP-nya kadang kita juga lupa nyimpen filenya dimana SKP ini nah ke depan tidak lagi seperti itu kalau dari hasil dialog kinerja ini ternyata langsung ada yang berubah sesuai arahan pimpinan sesuai feedback dari pimpinan maka SKP itu bisa langsung berubah seperti itu nah dialog kinerja tadi Pak Asir juga menyampaikan bahwa hasilnya adalah matriks peran hasil matriks peran hasil ini seperti apa bentuknya seperti ini Bapak Ibu jadi ada kotak-kotak ini ada kotak-kotak yang ke kanan dan ke bawah jadi kalau ke kanan ini kita mengidentifikasi semua indikator atau sasaran yang akan diintervensi di atasan langsungnya di kotak yang biru jadi sebanyak-banyaknya indikator kinerja JPT maka dituliskan ke kanan nah langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi pegawai di bawah JPT nah ini mungkin saya perlu konfirmasi dengan KKP apakah di bawah JPT Pratama khususnya ini dibentuk tim kerja atau langsung individu JF kalau langsung individu JF maka matriksnya satu saja Bapak Ibu jadi dari JPT Pratama langsung ke semua pegawai tapi kalau dibentuk tim maka matriksnya akan dua Bapak Ibu jadi dari JPT Pratama dengan semua indikator kinerjanya ke kanan nah di bawahnya sini adalah ketua tim atau kalau masih ada pejabat administrator maka administrator seperti ini nah dari ketua tim nanti akan diturunkan lagi ke para anggota timnya jadi matriksnya ada dua Bapak Ibu saya ingin menyampaikan dulu terkait prinsip-prinsip mengisi matriks peran hasil nah matriks peran hasil ini yang pertama prinsipnya adalah harus dinyatakan perannya dalam bentuk bahasa hasil bahasa hasil ini seperti apa Mbak jadi bahasa hasil ini kalau boleh disimpulkan bahasa-bahasa yang di dalamnya ada ekspektasi pimpinan jadi misalnya Bapak Ibu ditugaskan untuk menyusun laporan atau dokumen misalnya suatu dokumen nah tidak yang kita tuliskan bukan sekedar menyusun laporan atau menyusun dokumen atau mungkin sekarang tersusunnya laporan tersusunnya dokumen tidak seperti itu Bapak Ibu tapi harus menggambarkan ekspektasi pimpinan dokumen seperti apa yang diharapkan pimpinan laporan seperti apa yang diharapkan pimpinan mungkin ada ekspektasi waktu juga kapan dokumen atau laporan itu harus diselesaikan jadi pernyataannya misalnya laporan hasil evaluasi yang akurat komprehensif misalnya akurat komprehensif ini dari sisi kualitas dan diselesaikan misalnya tidak lebih dari minggu ketiga bulan maret itu ekspektasi dari sisi waktu jadi kedepan yang kita tuliskan ini tidak hanya dokumennya saja tapi ada ekspektasi dari pimpinan itu yang pertama Bapak Ibu terkait prinsip mengisi matriks peran hasil atau prinsip membagi peran perannya ini harus kelihatan ending produknya bukan sekedar aktivitasnya Bapak Ibu dalam aktivitasnya dalam misalnya menyusun dokumen atau laporan itu Bapak Ibu ada koordinasi ada fasilitasi ada sinkronisasi yang banyak sisinya itu tidak lagi kita tuliskan Bapak Ibu itu menjadi kemerdekaan Bapak Ibu dalam beraktivitas atau dalam memilih kegiatan untuk menyelesaikan suatu produk jadi kegiatannya aktivitasnya itu diserahkan ke Bapak Ibu yang penting hasilnya ada hasilnya sesuai ekspektasi pimpinan nah prinsip yang kedua adalah seorang JPT atau seorang pimpinan ketua tim ini harus membagi peran yang adil atau rata ke semua pegawai artinya tidak ada pegawai yang tidak memiliki peran dalam suatu pencapaian target kinerja jadi istilahnya semua pegawai harus berkontribusi tidak ada pegawai yang free rider kalau dulu mungkin masih ada yang masih menemui JPT yang cenderung ke salah satu pegawai jadi semua perannya diberikan ke salah satu pegawai sehingga menumpuk beban kerjanya di salah satu pegawai ke depan kita tidak lagi seperti itu kita berikan peran ke semua pegawai kita bagi habis ke semua pegawai jangan sampai ada satu pegawai yang terlewat tidak ada perannya mungkin nanti para pimpinan atau para ketua tim akan menanyakan tapi saya lebih cenderung ke pegawai yang ini karena biasanya kerjanya cepat dan tidak hilang-hilangan kalau pegawai yang itu biasanya suka hilang nah ke depan karena ini adalah ekspektasi di awal kita tidak memberikan judgment kepada pegawai sejak awal sejak di awal menyusun SKP jadi kita berikan peran masalah pegawai itu tidak perform atau tidak berprogres nanti ada mekanismenya sendiri yang tadi namanya dialog kinerja untuk ongoing feedback umpan balik berkala nah apabila setelah setelah diberikan feedback di tahun berjalan ternyata pegawai itu tetap tidak berprogres maka adil bagi pegawai itu untuk dinilai cukup atau bahkan kurang kinerjanya artinya kinerjanya bisa dinilai di bawah ekspektasi pimpinan nah barulah peran dari pegawai itu tadi bisa dilimpahkan ke pegawai yang lain tapi bagi pegawai yang lain ini adil karena dia bisa dinilai sangat baik karena mengerjakan apa yang melebihi perannya di awal jadi karena mendapatkan pelimpahan peran otomatis yang dikerjakan melebihi targetnya jadi pegawai yang mendapatkan pelimpahan peran itu boleh atau adil diberikan sangat baik atau di atas ekspektasi jadi adil juga bagi pegawai yang beban kerjanya banyak ini tidak sama saja dengan pegawai yang biasa-biasa saja mungkin jadi ada apresiasi bagi pegawai yang mungkin beban kerjanya lebih dibandingkan pegawai yang lain nah ini terkait prinsip matriks peran hasil jadi prinsip ini akan otomatis mengisi SKP individu jadi kalau pun ada perubahan perubahannya pun akan dilakukan di matriks peran hasil jadi merubahnya ini di matriks peran hasil kolom SKP form SKP ini hanya form penyajian saja tujuannya apa? tujuannya adalah supaya pimpinan terinformasi supaya matriks peran hasil ini tetap menjadi dashboard bagi pimpinan untuk mengecek jangan-jangan indikator saya yang ini belum ada yang mengintervensi dan kalaupun ada pencapaian target yang bermasalah misalnya di pertengahan tahun pimpinan clear ini tanyanya ke siapa? siapa sih pegawai yang ternyata bikin macet kinerjanya ini jadi clear masing-masing peran pegawai terpetakan dengan jelas jadi ini adalah matriks peran hasil otomatis mengisi SKP Bapak Ibu dalam membagi peran hasil ini kita tadi ada dua metode Bapak Ibu yang pertama adalah metode direct cascading dan non-direct cascading nah direct cascading dan non-direct cascading ini definisinya apa Mbak? ya jadi direct cascading dan non-direct cascading ini pembagian sasaran atau indikator atasan kalau direct itu dibaginya berdasarkan aspek atau tahapan kedua berdasarkan wilayah ketiga beban target pangkitatif kalau non-direct ini bentuknya indikator atau sasaran atasan dibaginya berdasarkan strategi pencapaian dalam untuk pelayanan atau produk mungkin kita bergeser ke contohnya saja Bapak Ibu jadi supaya pemahamannya bisa komprehensif ini mungkin contohnya tidak kurang relevan di KKP tapi yang ingin kita tangkap adalah pemahamannya dulu ya Bapak Ibu jadi ini adalah contoh di Kepala Dinas Kebersihan ada sama-sama indeks kebersihan kota indeks kebersihan kota A dan yang satu indeks kebersihan kota B sama-sama indeks kebersihan ketika dibagi secara direct di kota A maka ini dibaginya berdasarkan wilayah Bapak Ibu jadi dibagi berdasarkan kecamatannya ada 1, 2, 3, dan 4 ini seperti copypasta tapi bukan copypasta yang apa adanya copypasta tapi copypasta yang dibagi berdasarkan wilayahnya lagi kumulatif di ketua tim 1 ketua tim 2 pasti akan membentuk di kepala dinasnya jadi kalau kecamatan 1, 2, 3, 4 ini bersih pasti kota A ini bersih seperti itu nah ini berbeda ketika kita membaginya secara non-direct cascading ketika dibagi secara non-direct cascading tadi saya sampaikan non-direct cascading ini adalah strategi pencapaian jadi masih bentuknya strategi dalam bentuk layanan dalam bentuk menghasilkan layanan atau menghasilkan produk nah disini ketua tim 1 menghasilkan produk alat kebersihan petugas kebersihan layanan peningkatan kapasitas bagi petugas kebersihannya layanan pengangkutan sampah rutin ada output perda dan ada harapannya semakin banyak masyarakat yang tahu dari perda nah semua ini sudah dilakukan Bapak Ibu ketua tim 1 selesai ketua tim 2 selesai sesuai targetnya belum tentu kota ini bersih seperti itu jadi bedanya kalau dengan yang direct kalau yang di bawah semua tercapai pasti yang atasnya tercapai nah kalau non-direct cascading ketika semua di bawahnya tercapai belum tentu yang di atasnya tercapai kita harus melihat dulu apakah indeks kebersihan kota ini benar-benar tercapai atau tidak harapannya dengan non-direct cascading ini ada bonding antara pimpinan dengan pegawai waduh Pak ternyata kalau strateginya seperti ini saja ternyata masih kurang kita butuh strategi lain misalnya ada layanan lain atau ada output lain yang perlu ditambahkan atau mungkin perda ini belum banyak disosialisasikan sehingga belum banyak orang yang tahu sehingga perlu menambah wilayah untuk sosialisasinya misalnya seperti itu nah jadi ada istilahnya ada dialog lagi dengan pimpinan antara pimpinan dengan bawahnya bahwa ketika yang dilakukan hanya ini maka belum tentu indikator di pimpinan akan tercapai sehingga perlu menambah strategi lainnya nah ini mungkin saya sedikit cerita terkait dampaknya kepenilaian Bapak Ibu jadi kalau untuk secara direct cascading ketika misalnya ada kecamatan 3 tidak tercapai indeks kebersihannya maka yang terdampak adalah ketua tim 2 serta kepala dinas kebersihannya saja karena otomatis kota A tidak bersih ya Bapak Ibu ketua tim 1 yang bertanggung jawabnya adalah kecamatan 1 dan 2 beliau aman karena yang tidak tercapai hanyalah ketua tim 2 artinya ketika sudah dipanggi tanggung jawab wilayahnya masing-masing maka ketua tim yang wilayahnya sudah bersih akan aman yang terdampak hanyalah kepala dinasnya dengan ketua tim yang gagal nah beda dengan non-direct cascading Bapak Ibu semua tim ini sudah dilakukan ketua tim ini baru mendapatkan 80 poin 20 poinnya tergantung kota B ini bersih atau tidak jadi kalau kotanya ternyata bersih maka alhamdulillah pasti 100 nilainya 100 bobot poin tapi kalau ternyata kota B ini tidak bersih maka ketua tim 1 dan 2 pasti akan terkoreksi nilainya sebesar capaian dari kebersihan kota B jadi dengan mekanisme seperti ini direct cascading dan non-direct cascading ketika ada kinerja organisasi yang tidak tercapai saya pastikan pasti bawahannya tidak akan baik atau sangat baik semua pasti akan ada yang terkoreksi jadi kalau dulu kinerja organisasinya mungkin kurang bagus tapi SKP semua pegawainya baik bahkan ada yang sangat baik ke depan tidak lagi seperti itu ketika capaian organisasinya tidak kinerja organisasi tidak tercapai maka akan berdampak ke pegawainya seperti itu nah sekali lagi mana mana yang lebih tepat digunakan mana yang lebih baik digunakan ini tergantung dari pimpinan pimpinan yang paling tahu pimpinan yang paling bisa memutuskan mana yang bisa digunakan di unit kerjanya jadi antara direct dan non-direct ini tidak ada yang lebih baik Bapak Ibu keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan sama-sama memiliki kekurangan nah mungkin pimpinan yang lebih tahu oh ternyata pegawai saya ini memiliki kompetensi yang sama hampir sama semua jadi bisa dibagi secara direct nah ketika kompetensi pegawainya tidak merata mungkin ada pegawai yang ada yang media ada yang muda mungkin kompetensinya sehingga berbeda mungkin lebih cocok dibagi secara non-direct tapi sekali lagi itu adalah kacamata pimpinan untuk menentukan yang saya sampaikan ini hanyalah menyampaikan pemahaman bahwa ada dua cara untuk membagi peran tapi ketika membagi peran Bapak Ibu tidak perlu memusingkan oh ternyata ini direct oh ini ternyata non-direct kita pakai direct aja oh kita pakai non-direct aja jadi Bapak Ibu cukup melakukan dialog untuk membagi peran saja oh saya mau melakukan ini Pak atau pimpinan oh sebaiknya kamu melakukan ini seperti itu saja Bapak Ibu masalah nanti ini direct atau non-direct nanti ada tim pengelola kinerja yang akan menentukan apakah ini direct atau ini non-direct seperti itu terkait dengan direct cascading dan non-direct cascading Bapak Ibu nah terakhir ini terkait dengan form-nya mungkin tadi di awal Pak Asdeb sudah menyampaikan kita sebaiknya jangan terjebak dengan form karena form ini sebenarnya form ini hanyalah panduan yang ada di pemain panduan ini panduan kalau ternyata Bapak Ibu memiliki form yang bentuknya mungkin lebih enak lebih mudah disusun monggo jadi SKP ini adalah form SKP ini adalah panduan yang penting dari SKP itu menggambarkan hasil yang akan dicapai pegawai berikut ukuran keberhasilannya itu kunci dari SKP ke depan Bapak Ibu nah ini adalah bentuk form SKP JPT ada rencana kinerja individu ada indikator ada target mungkin bentuk form-nya sama kurang lebih dengan yang ada di PK karena memang proses untuk menyusunan SKP JPT sudah dimulai ketika kita menyusun PK nah disini saya tadi lupa menyampaikan bahwa JPT juga memasukkan direktif bisa memasukkan direktif Bapak Ibu direktif ini artinya penugasan kepada pejabat pimpinan tinggi itu di pertengahan tahun atau di tahun berjalan jadi ketika ada penugasan di pertengahan tahun itu tidak serta-merta masuk ke kinerja tambahan nah kita perlu lihat dulu apakah itu masih sesuai tusinya atau tidak mungkin dalam masa pandemi COVID ini banyak banyak penugasan penugasan yang tiba-tiba diberikan kepada seorang pejabat pimpinan tinggi yang mungkin belum ada di PK-nya jadi bisa langsung dimasukkan ke SKP tanpa harus merubah PK dulu seperti itu nah ini untuk JPT ini adalah manual indikatornya manual indikator ini disusun untuk setiap IKI JPT tujuannya adalah untuk memperjelas atau menyamakan persepsi biasanya indikator kinerja individu di level JPT kita masih belum clear antar pegawai mungkin masih beda pemahamannya oh maksudnya seperti ini oh maksudnya seperti ini jadi fungsi manual indikator ini memberikan batasan definisi operasional dari indikator kinerja seorang JPT nanti dituliskan berikut definisi formula sumber datanya dari mana nah dituliskannya di manual itu kalau sudah PK-nya mungkin dilengkapi dengan metadata atau manual manual PK mungkin itu boleh dipindahkan ke sini saja nah ini terkait manual indikator selanjutnya ini bentuk form SKPJA ada 6 kolom yang tadi kolom 2 dan 3 ini sama Bapak Ibu penyajian saja dari matriks peran hasil jadi kita tidak menginputnya langsung ke SKP tapi menginputnya di matriks peran hasil kolom SKP JPT JA dan JF ini sama Bapak Ibu ada 6 kolom ada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi rencana kinerja aspek indikator dan target nah indikator dan target ini ada 4 aspeknya ada kuantitas kualitas waktu dan biaya tadi saya mencontohkan di awal misalnya seorang pegawai ditugaskan untuk menghasilkan dokumen yang akurat dan tepat waktu misalnya nah disini sebenarnya dari kalimat ekspektasi tadi sudah tergambar indikatornya apa sih nah kita tinggal menanyakan kepada pimpinan indikator akurat ini apa Bapak misalnya frekuensi pengembalian dokumen atau laporan karena kesalahan penulisan atau typo jadi kalau banyak typonya sehingga harus bolak-balik maka fail itu seorang pegawai nah itu dari sisi kualitas misalnya Bapak Ibu nah dari sisi waktu misalnya tadi ada ekspektasi tepat waktu misalnya dari sisi waktu ada ketepatan waktu penyampaian dokumen atau laporan kepada pimpinan targetnya misalnya tidak melebihi minggu ketiga bulan Maret jadi bahasa-bahasa targetnya juga sudah berbeda dengan SKP yang dulu kalau dulu kita menuliskannya apapun kegiatannya target waktunya 12 bulan seperti itu mau menyusun laporan apapun atau dokumen apapun menyiapkan bahan pun bahkan waktunya 12 bulan nah ini pelan-pelan kita perbaiki ke depan kita sesuaikan waktunya saja sesuai ekspektasi pimpinan kapan itu harus diselesaikan atau mungkin berapa lama waktu yang diberikan oleh pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut jadi ini pentingnya Bapak Ibu suatu rencana kinerja tidak hanya diukur dari kuantitasnya saja tapi harus dilihat juga kualitasnya bagaimana waktunya bagaimana bisa saja Bapak Ibu secara dokumen ada tetapi secara waktu terlambat misalnya terlambat 3 hari padahal rapatnya hari Jumat tapi Bapak Ibu menyampaikannya baru di hari Senin misalnya maka otomatis sebenarnya bahan rapat tersebut atau dokumen rapat tersebut menjadi tidak relevan atau menjadi sia-sia juga jadi inilah pentingnya ada aspek waktu juga ada aspek kualitas juga nah kalau biaya ini biaya ini biasanya yang wajib hanya di level JPT kalau untuk pejabat administrator atau pejabat pengawas mungkin bisa diberikan indikator biaya nah ini SKP untuk JA dan JF sekali lagi sama Bapak Ibu tetapi untuk JF ada lampirannya lampiran form SKP yang tujuannya untuk mengkaitkan dengan butir tadi Bapak Ibu jadi setelah kita mendapatkan peran dari matriks peran hasil yang nanti dimasukkan ke SKP nah kolom dua SKP tadi yang rencana kinerja ini nanti akan dikaitkan dengan butir kegiatan yang ada di permenpan JF nya seperti itu nah misalnya saja saya sebagai analis kebijakan jadi keterkaitan ini bukan kesamaan bahasa Bapak Ibu keterkaitan ini adalah keterkaitan secara konteks bisa jadi secara bahasa sangat jauh berbeda secara letter kalimat ini jauh berbeda tapi secara konteks ternyata bisa terkait contohnya saja saya sebagai analis kebijakan contoh saya ditugaskan oleh Pak Astep untuk menghasilkan draft permenpan sistem manajemen kinerja yang siap dibahas internal tidak lebih dari minggu kedua bulan Juni misalnya tahun 2021 itu adalah rencana kinerja saya nah ketika saya mengkaitkan dibutir kegiatan permenpan 45 kalau mencari bahasa yang sama seperti itu pasti akan sulit Bapak Ibu nah disitu di permenpan 45 ada mungkin telahahan FCD yang ternyata ketika dikulik-kulik lagi ternyata itu terkait bahwa dalam menyusun permenpan ini saya menyusun telahahan menyusun melakukan FCD melakukan konsultasi seperti itu jadi bisa jadi keterkaitannya bukan secara kesamaan bahasa nah ini boleh satu Bapak Ibu boleh keterkaitannya hanya satu boleh dua boleh lebih dari dua nah tujuannya apa mengkaitkan butir ini jadi butir ini disusun oleh Bapak Ibu JF yang bersangkutan nanti setelah Bapak Ibu susun form ini akan diverifikasi oleh tim penilai angka kredit untuk melihat yang Bapak Ibu cocokkan tadi ternyata benar-benar cocok atau tidak kalau menurut TPAK ternyata tidak cocok atau tidak terkait maka ada dua yang dilakukan TPAK yang pertama adalah merekomendasikan kepada atasan langsungnya untuk memberikan peran yang lebih sesuai tapi kalau ternyata tidak bisa maka kinerja itu harus dipindahkan ke kinerja tambahan jadi di drop dari kinerja utama pindah ke kinerja tambahan seperti itu Bapak Ibu jadi sekali lagi inilah kenapa butir kegiatan menjadi kacamata kita atau parameter kita untuk menentukan apakah itu utama apakah itu tambahan jadi sebenarnya tujuan dari form ini ada dua yaitu yang pertama tadi membedakan apakah ini utama atau tambahan yang kedua ini menjadi kesepakatan kita juga dengan tim penilai angka kredit bahwa peran hasil saya yang ini rencana kinerja saya yang ini misalnya dapat diklaim angka kreditnya nanti di periode pengusulan angka kredit seperti itu seperti ini Bapak Ibu teknis penyusunan SKP kita ke depan semoga saja tidak rumit seperti yang Bapak Ibu bayangkan sekali lagi form ini tidak harus seperti ini bentuknya dan kita tidak boleh terjepat dari formnya yang penting kita sudah memulai dialog kinerja membagi peran kepimpinan dengan bawahan sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya yang namanya penyusunan SKP mungkin cukup dari saya Pak Wirman saya kembalikan ke Pak Wirman selaku moderator baik terima kasih Mbak Dela kita kembali ke Bapak Ibu sekalian ini sudah dijelaskan begitu baik oleh Mbak Dela barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian silakan silakan kami mungkin yang ada di sekretariat kalau tadi kalau tadi kan untuk cascading itu biasanya kan dari PK level 2 dari PK level 2 kemudian diambil dari indikator kinerja utamanya yang nanti akan di cascading ke semua jajaran yang ada di bawahnya yang nanti Mbak Dela ini Mbak Dela permasalahannya terutama untuk yang di sekretariat ini Mbak Dela tidak semua tusi yang kita laksanakan sehari-hari itu dimasuk dalam Iku dituangkan dalam Iku di level 2 itu Mbak Dela contohnya di kami yang ada di bagian SDM salah satu contoh kecilnya Mbak di PKS Selon 2 itu yang masuk hanya ada satu Iku dan itu hanya sebagian kecil saja dari kegiatan yang selama ini kami lakukan Mbak Dela ini contohnya adalah disitu di level 2 itu Ikunya terkait dengan IPASN nah sementara kalau kita breakdown kembali dari IPASN itu ada 4 sub-unsur bisa dikata indikator gitu ya 4 indikator kegiatan yang menjadi tugas yang mendukung dari Iku level 2 nah sementara masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menjadi tulsinya di SDM itu yang tidak masuk ke Iku tersebut Mbak Dela nah nanti untuk proses gascadingnya itu seperti apa ya Mbak kalau tidak ada jantolan di Iku di atasannya ya mohon pencerahannya Mbak Dela terima kasih baik saya langsung jawab Pak Mirma ya langsung aja Mbak Dela ya jadi yang saya sampaikan tadi sebenarnya baru model dasar Ibu jadi di SKP JPT itu kita sebenarnya mengenal yang namanya model pengembangan model pengembangan ini ada perspektifnya yaitu penerima layanan ada proses bisnis ada penguatan internal ada anggaran ini mungkin Bapak Ibu mungkin menjumpai yang sama dengan BSC nah harapannya dengan perspektif yang seperti ini kita bisa menjaga kekomprehensifan dari SKP JPT jadi harapannya dengan perspektif ini SKP JPT ini bisa full tidak hanya misalnya terkait IPASN tadi mungkin baru dari sisi proses bisnisnya saja ya Ibu tapi dari sisi penerima layanannya belum terlihat dari sisi penguatan internalnya belum terlihat nah bagaimana dengan tadi pertanyaan Ibu bagaimana ketika tidak ada cantolannya Mbak di SKP JPT nah tadi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa SKP JPT ini tidak hanya yang basisnya PK artinya bisa ditambahkan yang namanya direktif direktif ini istilahnya untuk menangkap indikator-indikator yang sebenarnya dikerjakan JPT tapi belum terdokumentasi di PK-nya seperti itu jadi bisa ditambahkan dulu di SKP JPT-nya untuk menjadi cantolan bagi pegawai di bawah nanti masuk kategorinya direktif Ibu bobotnya sama dengan PK seperti itu Bu Evi oh ya siap sudah cukup jelas kemudian lanjut lagi kedua Pak mohon izin sekali tadi untuk yang di matrik peran hasil kerja itu ada tiga bagian intermediate outcome kemudian produk dan layanan itu kalau kemarin saya lihat dari contoh yang sudah diberikan dari kemenpan itu bisa dari ketiga-tiganya diisi atau mungkin bisa lebih dari tiga kolom juga ya Mbak ya mungkin minta penjelasannya Mbak itu untuk prosesnya seperti apa apakah memang sesuai kebutuhan saja yang diisi di matrik peran hasil kerja ini atau seperti apa kemudian yang kedua Mbak ini kami terserang kesulitan dalam menuangkan apa untuk yang di ketua tim kelompoknya itu ya Mbak apakah itu mungkin lebih gampangnya gitu ya yang di ketua tim kelompok apakah bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang di dalam RKAKL-nya itu yang sudah jelas-jelas ada anggarannya Mbak kemudian nanti ada lagi kegiatan yang memang menjadi tugas rutin dari masing-masing unit terkecilnya seperti itu Mbak terima kasih Mbak baik yang pertama dulu ya Bu apakah maksudnya di sini tidak hanya terbatas 3 iki seperti itu Bu Evi iya betul Mbak apakah ini hanya terbatas 3 ini dan boleh juga misalnya hanya ada satu kolom saja misalnya hanya melaksanakan yang di intermediate saja atau hanya di produknya saja gitu ya Mbak Baik sebenarnya maksud dari matris ini seperti ini Ibu jadi intermediate outcome atau produk atau layanan ini adalah peran hasil dari masing-masing pegawai yang tadi dibaginya direct atau non-direct tadi Ibu jadi kalau non-direct kan menghasilkannya produk atau layanan kalau direct escading berarti intermediate outcome jadi intermediate outcome produk atau layanan ini fungsinya untuk mengisi peran hasil atau rencana kinerja di bawah sini nah bagaimana ketika misalnya tidak tiga ikinya boleh Ibu misalnya di iki JPT itu ada lima maka disini nanti akan memanjang kelima mungkin disini karena cukup layarnya hanya tiga hanya tiga yang dituliskan tapi kalau ternyata ikinya ada lima atau bahkan sepuluh maka akan memanjang sepuluh ke kanan nah nanti baru kita petakan masing-masing iki itu breakdown ke pegawainya seperti seperti apa misalnya tadi terkait dengan IPASN ya Bu saya contohkan IPASN misalnya tadi ikinya hanya satu disini IPASN nah ketika di breakdown ke bawah misalnya secara direct cascading IPASN ini kan ada empat kualifikasi kompetensi kinerja dan disiplin maka nanti ketua tim satu misalnya dapat aspek kinerja pemenuhan nilai IPASN dari aspek kinerja dan disiplin misalnya nanti ketua tim dua dapat dari sisi kualifikasi dan kompetensi itu itu namanya intermediate outcome seperti itu Ibu nah beda lagi ketika kita membaginya non-direct ketika IPASN ini dibaginya non-direct misalnya supaya terpenuhinya nilai kompetensi ASN nilai kompetensi IPASN maka harus pertama harus ada outputnya dulu misalnya harus ada SKJ seluruh pegawai nah itu adalah contoh produk jadi nanti peran hasilnya adalah seluruh pegawai telah ditetapkan SKJ-nya itu jadi produk ketua tim satu misalnya ketua tim dua misalnya seluruh pegawai telah menyusun SKP tidak lebih dari bulan Januari itu untuk nilai kinerja untuk mendongkrak nilai kinerja jadi intermediate outcome produk layanan ini merupakan hasil atau kinerja dari pegawainya terjawab ibu yang pertama ya siap mbak dela udah paham mbak baik tadi yang kedua ibu terkait dengan kinerja ketua tim apakah bisa diambil dari DIPA seperti itu ya bu ya ya kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang di DIPA mbak jadi sebenarnya gini ibu karena ini adalah kuncinya sebenarnya ada di pimpinannya yang perlu kita yang sebenarnya ditanyai harusnya pimpinannya apakah cukup dengan output yang ada di DIPA atau sebenarnya ada strategi lain karena kebanyakan yang kita lakukan malah tidak ada anggarannya biasanya seperti itu ya bu ya dari itu perlu ditanya lagi pimpinannya apakah cukup yang ada di DIPA ini yang dituliskan atau sebenarnya ada strategi lain kalau ternyata di situ pimpinannya hanya menuliskan yang ada di DIPA misalnya ada 4 RO atau KRO ya RO yang ada di DIPA ada 4 output di DIPA tapi ternyata sebenarnya membutuhkan strategi lain ketika pegawai itu tidak menyelesaikan strategi yang kelima misalnya maka tidak jadi salah pegawai karena pimpinannya hanya menugaskan 4 yang ada di DIPA jadi sebenarnya kembali lagi ke pimpinannya apakah cukup yang ada di DIPA atau sebenarnya pegawai harus menuliskan strategi lain tapi itu DIPA ini sifatnya inputan saja boleh tapi perlu ditanya lagi ke pimpinannya oh ya baik Mbak Della terima kasih jadi bisa jadi alternatif ya Mbak nanti mungkin untuk selanjutnya tergantung dari diskusi dengan jenanya ya bisa inputnya ya baik terima kasih Mbak Della terima kasih Pak Wirman baik terima kasih Mbak selanjutnya silahkan Bapak Ibu sekalian izin Pak Wirman bertanya Mbak Della saya mau klarifikasi lagi mengenai tugas pekerjaan tambahan karena kalau di SKP lama kan pekerjaan tambahan ini batasannya adalah pekerjaan di luar kursi jadi apabila kita mengajakkan pekerjaan di luar kursi lalu ada bukti SK dan tugasnya itu menjadi pekerjaan tambahan nah kalau sekarang kan kita ada dari matrik peran hasil kan ada tim kerja biasanya ada ada ketuanya terus anggotanya siapa setelah dibagi-bagi kadang itu kan masuk di pekerjaan orang yang memang kalau misalnya di subkoordinatornya itu pekerjaannya tusi di luarnya enggak nah jadi batasan pekerjaan tambahan ini seperti apa sebenarnya Mbak ini maksudnya kinerja tambahan yang di luar kursi koordinator itu ya Bu enggak enggak hanya koordinator jadi pekerjaannya kita itu kan apalagi kalau kita di PT kan pegawainya sedikit ya Mbak jadi biasanya ada pekerjaan yang double-double di luar kursinya dikerjakan oleh orang tersebut di SKP-nya jadi pekerjaan tambahan nah kalau sekarang di SKP yang baru ini jadinya seperti apa yang pekerjaan tambahan itu apa jadi kalau melihat secara definisinya masih sama ya masih sama jadi kinerja tambahan di PP30 pun definisinya adalah kinerja yang di luar tugas pokok jabatannya dan disetujui pimpinan jadi meskipun hasil pemetaan dari matriks peran hasil kalau ternyata ketika kita melihat tusi-nya ternyata tidak terkait maka itu tetap masuk ke kinerja tambahan seperti itu tapi bedanya ketika di penilaian jadi kinerja tambahan ini bukan bagian dari kinerja utama maksudnya gini jadi kinerja tambahan ini sifatnya adalah menambah nilai jadi ketika dari kinerja utama bobotnya 100 ya Bapak-Ibu ya dari kinerja utama nilai yang diperoleh Bapak-Ibu bisa maksimal 120 tapi katakanlah Bapak-Ibu hanya mendapat nilai 95 misalnya dari kinerja utama dari penyelesaian kinerja utama dengan adanya kinerja tambahan ini bisa menambah poin menambah poinnya jadi misalnya 10 maka mendapatkan 105 seperti itu jadi maksimal kinerja tambahan sebanyak-banyaknya kinerja tambahan yang diakui nilainya hanya 10 Ibu jadi perlu dicek lagi sebenarnya ketika seorang pegawai mendapatkan banyak kinerja tambahan bahkan lebih banyak dari kinerja utamanya ini sebenarnya kita harus melihat lagi peta jabatannya mungkin kita harus mereview lagi peta jabatannya mungkin ada yang salah sebenarnya perlu ditambahkan jabatan lain atau sebenarnya pegawai ini jabatannya bukan di situ jabatan pegawai yang cocok ini bukan di unit itu atau di unit lain misalnya seperti itu jadi sebenarnya dari matriks peran hasil itu kita bisa melihat Ibu melihat apakah peta jabatan yang ini masih relevan atau tidak atau sebenarnya kita membutuhkan peran lain peran pegawai lain atau seharusnya kita sendiri di jabatan ini tidak cocok ternyata maksudnya jabatan di unit itu tidak cocok perlu dilihat lagi nah sebenarnya begini Ibu dengan konsep yang sekarang ke depan JF ini bisa cair jadi Ibu bisa mengikutkan di luar unit Ibu sebenarnya jadi tidak hanya terbatas dengan pegawai yang ada di unit Ibu tapi bisa melibatkan pegawai dari unit lain yang mungkin jabatannya lebih cocok untuk mengerjakan yang tadinya ada sebagai tugas tambahan Ibu seperti itu jadi matriks peran hasil itu tidak terbatas pegawai-pegawai yang ada di unit itu saja ya Bapak Ibu boleh mengikutkan pegawai yang sebenarnya tidak ada di unit itu tapi mengambil dari unit lain seperti itu apakah terjawab Ibu Susan? terjawab ya terima kasih ya Mbak Dera silakan teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya silakan izin Pak Wirman mau silakan Sofian baik terima kasih Pak Irman atas kesempatannya mohon izin Pak Dela mau sedikit bertanya dalam kita menyusun sasaran kinerja pegawai tentunya idealnya anggaran ini kan menjadi penting karena Ibu ataupun kinerja organisasi juga didukung oleh anggaran tentunya di dalam membuat sasaran ataupun kinerja kan pasti ada beberapa aspek pertimbangan dari mulai kualitas biaya dan mungkin tadi waktu ya ada empat kalau saya tidak salah nah tentunya kan di dalam membuat dari sebuah rencana kinerja nah pasti tidak semuanya ini bisa diakomodir dari sisi anggaran karena anggaran ini sangat dinamis ya tentunya kita kan memang JF ini harus bekerja keras gitu ketika tidak ada support anggaran tentunya di dalam penilaian nantinya kan pimpinan akan menilai kita ketika output kita itu atau indikator kita itu tidak tercapai karena ada satu aspek yang tidak mendapat dukungan dari sisi anggaran ini seperti apa nanti penilaiannya gitu karena ini akan berimplikasi gitu suatu kinerja tanpa ada ukuran ataupun support anggaran pasti berimplikasi pada output yang akan dihasilkan mungkin itu Mbak Dela pertanyaan saya baik jadi terkait aspek ini ya Bapak ya keempat aspek ini ya Bapak ya kuantitas kualitas waktu biaya ini tidak harus tergantung kebutuhan pimpinan untuk pengennya seberapa baik ini dihasilkan seberapa cepat kalau memang diputuhkan indikator biaya maka bisa dituliskan biaya tapi kalau ternyata memang tidak diputuhkan tidak signifikan ukuran biaya maka tidak perlu dituliskan seperti itu jadi penekanannya adalah karena dulu kita masih orientasinya adalah jumlah dokumen 400 dokumen seperti itu ya Pak ya dari sisi kualitas waktu biaya malah justru tidak terlihat penekanannya adalah sekarang kita tidak hanya ke kuantitasnya saja tapi dari sisi kualitas dan waktu khususnya untuk JFW nah biaya ini mungkin lebih tepatnya bagi pejabat atau jabatan-jabatan yang masih diberikan kuasa penggunaan anggaran ada tanggung jawab anggaran di sana jadi kalaupun Bapak JF tidak memasukkan indikator biaya juga tidak oke terima kasih Mbak baik silahkan yang lain ada pertanyaan ingin bertanya lagi Pak Wirman ya ya silahkan ya baiklah mungkin ini saya tanyanya tingkat saja untuk cara menghitungnya atau cara menilai SKP format baru itu seperti apa benar nanti apakah naik turunnya juga akan masih terpengaruh dengan penyenapan anggaran seperti SKP yang selama ini kita pakai oke itu saja Pak terima kasih Pak Wirman baik silahkan Mbak Dela ya tadi putus-putus tapi nanti mohon dikoreksi ya Pak Wirman kalau ternyata salah ya siap apa penilaian SKP ya Bu ya penilaian SKP sebenarnya kita tidak bicara penilaian dulu ya Bu ya karena sebelum penilaian ada bimbingan kinerja ada pengukuran nah tapi mungkin saya sedikit singgung terkait dengan penilaian jadi penilaian ini kita sambil buka permainannya mungkin ya Pak ya supaya sama-sama membaca apa sih yang 294 halaman ini yang tombol sekali ini nah jadi Bapak Ibu untuk penilaian kinerja ini ada di bab 6 bab 6 di lampiran permentan 8 nah bab 6 ini dibedakan Bapak Ibu ada penilaian SKP bagi JPT bagi JA dan bagi JF penilaian SKP-nya pun dibagi kalau Bapak Ibu menggunakan SKP model dasar maka ada penilaian SKP model dasar kalau Bapak Ibu menggunakan model pengembangan maka penilaian SKP-nya menggunakan SKP model pengembangan jadi dibedakan sendiri-sendiri nah ini yang saya ceritakan mungkin penilaian SKP model dasarnya ya Bapak Ibu karena tadi saya menyampaikan SKP model dasar jadi untuk penilaian SKP ini kita pertama untuk SKP JPT dulu Bapak jadi kalau SKP ini kita melihat dulu capaiannya capaian dari SKP JPT capaian rumusnya mungkin masih sama realisasi banding target nah realisasi banding target ini nanti menghasilkan capaian dalam bentuk persen nah persen ini nanti dilihat Bapak Ibu masuk ke kategori yang mana misalnya masuk ke kategori sangat baik maka menghitung rumusnya ada menghitung rumus nilai capaian iki sangat baik disini ada rumusnya kalau baik rumusnya juga beda lagi cukup juga beda kurang dan sangat kurang juga berbeda nah dari nilai capaian iki ini nanti akan dihitung nilai tertimbang capaian iki jadi berapa dari apa namanya yang tadi bobotnya 60% dan 40% kalau Bapak Ibu full PK maka 60% kali nilai capaian iki yang dari PK atau dari direktif nah nanti kalau Bapak Ibu JPT ada renaksi atau inisiatif strategis maka 40% dikalikan dengan nilai capaian iki yang ada di inisiatif strategis atau rencana aksi tadi dua nilai ini nanti akan digabungkan Bapak Ibu digabungkan menjadi nilai SKP CPT jadi nilai tertimbang kinerja utama ditambah nilai tertimbang kinerja tambahan seperti itu jadi mungkin agak agak loncat ya Bapak Ibu kalau kita sebenarnya membahas terkait dengan penilaian karena penilaian ini ada sebelumnya pengukuran dulu nah ini dari Pak Wirman bagaimana Pak apakah mau dilanjutkan terkait dengan penilaian mungkin agak bingung ya sebenarnya kalau kita langsung loncat ke penilaian Bapak oh iya gini aja karena ini terlalu jauh ya jadi nanti teman-teman yang lain bagaimana pengisian SKP aja dulu kita mulai nanti bagaimana dengan penilaian kita lanjutkan di sesi yang berikut baik tapi kalau Bapak Ibu ingin membaca tentang bab penilaian ini banyak sekali alurnya ya Bapak Ibu ada di halaman mulai 91 di bab 6 penilaian kinerja nah mungkin saya menjawab terkait dengan pertanyaan kedua apakah ketika penilaian ini ada porsi tanggung jawab anggaran tadi ya Bu seperti itu ya Bu Rizka yang menyangkut dengan anggaran betul karena ada anggaran yang ada pengaruh refocusing dan seterusnya baik kalau ada pengaruh refocusing maka seharusnya kita tidak bicara ke penilaian dulu Ibu ketika dilakukan refocusing itu berarti kan namanya perubahan program atau strategi sebenarnya kita sedang bicara perubahan SKP jadi SKP tadi saya sampaikan bisa dirubah karena perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan sasaran perubahan program kegiatan dan alokasi anggaran jadi pertama kita rubah dulu SKP-nya Ibu jangan tiba-tiba ternyata ada satu rencana kinerja yang tidak bisa kita lakukan karena tidak ada anggarannya terpaksa di akhir harus kita nilai dan nilainya buruk sehingga mempengaruhi SKP tidak demikian ketika dilakukan refocusing maka detik itu juga SKP harus berubah sesuai dengan perubahan strategi yang ada seperti itu Pak Wirman ya baik Mbak Mbak Dera sekiranya cukup ya Mbak Rizka sementara ya siap Pak terima kasih Pak baik terima kasih baik teman-teman sekalian karena kita juga terbatas dengan waktu mungkin masih ada yang bertanya diizinkan Pak Wirman ya silakan Mbak oh enggak saya mungkin tidak yang tadi sampaikan Pak Asdeb ini Mbak Dela belum di diberikan pemahaman yang berahlak itu sebelum di ini oh iya nanti sebelum ditutup ya Bu Joraya ya itu aja silakan yang lain yang ini bertanya mumpung ada orang main banyak karena kan waktunya ini kesempatan yang terbaik baik sebelum penjelasan yang berahlak ini silakan teman-teman masih ada yang bertanya yang menyangkut dengan sistem manajemen kinerja ini khususnya SKP barangkali masih ada sedikit aja Pak Wirman iya Mas Harif iya tadi saya udah sama Mbak Efi udah ditanyakan sih Pak terkait dengan banyak tugas yang istilahnya itu di luar SKP dan itu nanti kan infonya akan menjadi tambahan gitu ya Pak Wirman ya iya betul kemudian terkait dengan ini mau tanya Mbak kemarin waktu pengisian SKP itu kan saya agak bingung terkait dengan misalnya kalau di Direkturat Perencanaan Ruang Laut itu kan menghasilkan dokumen rencana zonasi gitu ya Mbak ya seperti kayak dokumen perencanaan tapi sifatnya spasial gitu Mbak nah itu kalau kita kemarin itu setelah refocusing udah kita revisi yang dari 4 dokumen menjadi 2 dokumen seperti itu ya nah itu kalau 2 dokumen itu kan penyelesaiannya itu selama misalnya 6 bulan gitu Mbak nah ini setelah itu kita 2 dokumen kemudian itu selesaikan 6 bulan itu untuk pembagian per bulannya itu apakah dibagi atau gimana Mbak kalau dibagi nanti ininya lucu gitu 0,4 dokumen 0,8 sampai terakhir nanti 2 dokumen nah apakah itu sebenarnya dalam pengisian di SKP itu apakah boleh gitu Mbak itu aja Mbak yang saya tanyakan terima kasih baik ini untuk pengukurannya berarti ya Pak Arief ya betul-betul nah jadi gini Pak untuk rencana kinerja yang tidak bisa diukur misalnya di KKP ini periode pengukurannya adalah bulanan atau teriulanan nah ketika dokumen zonasi ya Pak ya dokumen zonasi tadi tidak bisa diselesaikan bulanan atau teriulanan maka Bapak harus menyusun renaksi Bapak bukan dibagi per 0,4 0,8 bukan seperti itu jadi kita rencana aksinya Bapak untuk menyelesaikan dokumen zonasi tadi jadi nanti ini adalah form rencana aksinya nanti ada di halaman 62 jadi rencana kinerjanya tadi menyelesaikan dokumen zonasi yang akurat dan tepat waktu misalnya atau dokumen zonasi yang seperti nah nanti rencana aksi Bapak misalnya di teriwulan pertama atau ini periode pengukurannya di KKP teriwulan atau bulanan ya Pak ya bulanan bulanan misalnya nanti disini dituliskan periodenya bulanan nah rencana aksi di bulan pertama apa saja yang sudah Bapak lakukan misalnya seperti itu jadi ini bisa diberikan per step gitu ya disini ya milestone-nya apa aktivitas fungsinya apa untuk menghasilkan apa namanya misalnya Bapak rakor nah hasil dari rakor itu apa nah itu yang Bapak tulis ya 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 paham paham baik nanti pengukurannya pun pengukuran berdasarkan renaksi ya Pak ya bukan berdasarkan siap-siap jadi ini bukan apa itu kan di kolom-kolom selama 6 bulan itu kan ada hitungan angka itu ya tapi kalau dengan model ini nanti per step atau pertahapan di breakdown gitu ya Mbak ya milestone-nya ya Pak ya tahap ya 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 oke oke cukup oke mungkin bisa dilanjut dengan itu Mbak Dela berakhlak berakhlak ini baru Pak baru 27 Juli kemarin di launching harapannya nanti ditetapkan dalam bentuk kepres ya Pak ya saat ini masih di set neck tapi ini yang saya sampaikan panduan perilakunya Bapak jadi ke depan perilaku ASN itu dinilainya berdasarkan berakhlak jadi pelan-pelan kita bergeser kalau dulu kita mengenalnya di PP30 ada kepemimpinan inisiatif kerja kerjasama apa komitmen pelayanan sebenarnya mirip-mirip Bapak tapi ini lebih dijabarkan lagi dan lebih ditambah aspek-aspek perilaku lainnya jadi nanti penilaian perilaku ASN ke depan berdasarkan tujuh komponen berakhlak ini yang pertama berorientasi pelayanan ini panduan perilakunya Bapak Ibu harus memahami memenuhi kebutuhan masyarakat ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan dan melakukan perbaikan tiada henti untuk yang akuntabel nanti ada panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi banyak Bapak dari panduan perilakunya jadi masing-masing aspek perilaku ini punya tiga panduan perilaku masing-masing panduan perilaku nanti ada contoh perilakunya jadi yang disebut dengan memahami memenuhi kebutuhan masyarakat ini contoh perilakunya seperti apa misalnya ketika pimpinan jadi kebutuhan masyarakat disini bisa luas ya Pak ya bisa stakeholder maksudnya contohnya misalnya ketika pimpinan mengadakan rapat kita bikin notulen enggak sih nah itu sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan masyarakat harapannya kita membuat minutes of meeting dari rapat tersebut sehingga pimpinan bisa throwback apa sih tadi poin-poin dari rapat yang harus kita tindak lanjuti itu contoh perilaku dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat jadi dari masing-masing panduan perilaku ini nanti ada contoh perilakunya lagi seperti itu ini baru mungkin ya Pak ya jadi mungkin panduan perilakunya nanti bisa Bapak Ibu baca nanti saya berikan paparannya jadi kalau untuk akuntabel menggunakan kekayaan BMS secara efektif tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan kompeten disini ada melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik jadi disini Bapak Ibu tidak dilihat dari SKP-nya saja tapi dari perilaku Bapak Ibu juga dilihat tugas yang selama ini diberikan pimpinan dikerjakan dengan cepat enggak sih kerjanya benar atau tidak sih dilihat lagi dari perilakunya seperti itu Bapak oke ya tadi saya hanya tergerak karena melihat di belakangnya background-nya Mbak Dela itu dengan Pak Asdeb tadi itu berakhla Pak Asdeb ini ini apa kira-kira ini saya juga belum tahu baru Bapak dan kebetulan kebijakannya belum ditetapkan jadi nanti kita menunggu tapi ini sebenarnya sudah di launching Bapak jadi dari Presiden sendiri mengarahkan bahwa ASN nanti perilakunya dasarnya ada berakhlak ini pelan-pelan kita yang diundang-undang ASN tadi juga kita sesuaikan juga kalau yang diundang ASN mungkin bukan ini ya Pak ya iya betul baik Mbak Dela terima kasih mungkin sebelum kita tutup masih ada kah dari teman-teman mungkin boleh bertanya sedikit Pak Berman oh silahkan Pak Arief Eddi Handuyo monggo Arief belum makan nih lemes banget saya boleh nanya Mbak Dela sedikit saja yang kalau ya makasih Mbak kembali kepada yang SKP tadi karena kalau tidak salah ingat yang saya catar itu untuk menyusun SKP itu ada dua komponen yang bisa dimasukkan sebagai semacam referensi atau acuan ya satu PK yang kedua direktif atau mungkin semacam diskusisi dari sisi regulasi atau aturan adakah batasan misalnya PK itu idealnya berapa direktif itu idealnya maksimal berapa itu saja makasih Pak jadi kalau PK tidak ada batasan ya Pak ya berapapun indikator dan sasaran yang ada di PK masuk langsung ke SKP jadi kalau indikator PK nya ada 15 maka 15 15 nya masuk ke SKP tidak ada batasan berapa indikator yang diperbolehkan masuk dari PK kalau untuk direktif sama juga Pak sebanyak-banyaknya meskipun banyak sekali penugasan dari pimpinan di tahun tersebut maka semuanya masuk menjadi direktif kepada JPT tersebut nanti nilai itu dari nilai dari PK dan direktif misalnya PK nya ada 15 indikator kita menghitungnya kalau JPT berdasarkan ikinya ya Pak jadi kalau ikinya ada 15 meskipun sasarannya hanya 3 maka yang dihitung ikinya misalnya ada iki dari PK 15 nah direktifnya ada 10 maka nilai dari 15 dan 10 tadi di rata-rata lalu dikalikan 60% seperti itu Bapak jadi sebenarnya tidak ada batasan berapa indikator yang harus masuk ke SKP JPT ya maksud maksud saya gini Mbak dari sisi komposisi misalnya gini PK itu maksimal sekian persen direktif itu sekian persen ada enggak batasan itu kalau misalnya enggak ada ya kalau itu juga enggak ada oh enggak ada di sini perlakuannya sama jadi dirata-ratakannya pun jadi satu baru nanti dikalikan 60% jadi PK dan direktif ini bobotnya sama 60% dari SKP jadi satu komponen bagian ya makasih Mbak Dela makasih Pak Burman ya sama-sama Pak Edi masih adakah yang lain kalau tidak ada kita selesaikan pertemuan kita pada hari ini ya selamat menikmati